Dari Prodia, dengan Bapak Wahid Rizka Saputra, Masjidur Farmasi. Selamat pagi, Pak. Dan selaku moderator, kami ucapkan terima kasih kedatangannya. Selamat pagi, Dr. Sindi. Selamat pagi. Ya, terima kasih semuanya. Ya, untuk acara selanjutnya, mari kita penyatkan doa bersama dulu. Pada pagi hari ini, kita penyatkan puji dan puji syukur ke Adilat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat dan hidayahnya, kita semua masih bisa diberikan kedikmatan kesehatan dan untuk berkumpul bersama dalam upaya menimba ilmu. Tentunya dari para narasumber yang luar biasa ini, meskipun dalam kondisi pandemi, untuk tetap buka, bisa memberikan ilmu secara online. Amin. Ya, masuk ke acara saya selanjutnya. Langsung saja perkenankan saya untuk membacakan rules pada webinar pagi hari ini. Yang pertama, webinar berjalan searah di mana peserta tidak bisa mengaktikan feature mikrofon dan kamera. Dan yang kedua, apabila ada pertanyaan, mohon ditulis di kolom Q&A dengan menyertakan nama dan ditujukan bagi siapa. Dan yang ketiga, peserta tidak perlu absen di kolom chat ataupun di Q&A. Dan yang keempat, untuk mendapatkan sertifikat, dimohon mengikuti acara dari awal hingga akhir dan mengisi link visioner yang akan disampaikan di akhir acara. Terima kasih. Dan untuk sesi berikutnya, perkenalkan saya untuk membacakan agenda acara webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, sambutan dari Ibu Ida Yosefa selaku pimpinan Prodiabidia Husada. Dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan, dari perwakilan dengan Kabit Yankes, dengan Ibu Sriwah Yuni SKMMM. Yang masuk ke materi berikutnya, sambutan dari Ketua Idi Sukarjo, yang akan dibawakan oleh Dr. Arief Budi Satrio, spesialis bedah. Dan selanjutnya, masuk ke materi mediko-legal, akan dibawakan oleh Dr. Iskandar, spesialis KKLP-EMKES. Pemateri berikutnya, dilanjutkan oleh Dr. Kristanto Yuliarsa, SPB, konsultan onkologi. Dan pemateri berikutnya, akan dilanjutkan oleh Dr. Hartanto Dwinu Gorho, spesialis paru, konsultan onkologi. Dan selanjutnya, akan dibawakan oleh pemateri dari Prodiabidia, yaitu dengan Bapak Wahid Rizka Saputra, Masjister Farmasi. Untuk sesi acara selanjutnya, dari sesi pembukaan, mari kita sambut dengan perwakilan dari Prodiabidia, Ibu Ida Yosefa, Masjister MM, selaku branch manager Prodiabidia Solo. Silakan Ibu Ida. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Namo Buddhaya, Ham Swastiastu. Salam Kebajikan, Shalom. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kekesehatan Kabupaten Sukoharjo, atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua IDI Kabupaten Sukoharjo, Dr. Aref Budhisatria, spesialis bedah. Yang terhormat, Dr. Iskandar, MK, spesialis kedokteran keluarga layanan primet. Dr. Hartanto Dwinu Gorho, spesialis paru, konsultan onkologi. Dr. Dr. Restanto Yuli Yarsa, spesialis bedah, konsultan onkologi. Ampotekar Wahid Rizka Saputra, Masjister Farmasi. Serta Dr. Sindy Elukito, Masjister Gisi, yang selaku moderator pada webinar pagi ini. Selamat pagi semua para narasumber. Serta para peserta, Bapak, Ibu, dokter, peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan pagi ini, webinar pagi ini. Pertama-tama kami mengucapkan, kami mempanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Isha bahwasannya webinar pagi ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Tentunya webinar ini tidak bisa berjalan tanpa ada kerjasama dengan IDI Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih Dr. Are Budi yang sudah membantu terselenggaranya webinar pagi ini, ya dok. Semoga lancar. Webinar pagi ini mengangkat topik tentang cancer. Kita ketahui bahwa sekarang era pora penyakit di Indonesia, mungkin juga di dunia, ya dok, bahwa kalau dulu penyakit yang ada di Indonesia adalah penyakit menular, tetapi sekarang bergeser ke penyakit tidak menular. Ya diantaranya diabetes, kemudian hipertensi, termasuk cancer. Nah, cancer pada perkembangan ilmu kedokteran sangat mohon maaf. Ya, seperti kita ketahui untuk pemeriksaan cancer pada saat ini, ilmu kedokteran sangat berkembang sekali, ya. Jadi, kita pun di Prodia juga mengikuti perkembangan dunia kedokteran, pertama untuk pemeriksaan cancer, ya, dari mulai pemeriksaan tumor marker sampai sekarang di era targeted terapi, Prodia pun juga mengikuti dengan melakukan pemeriksaan targeted terapi yang saat ini sudah bisa dilakukan di Prodia adalah targeted terapi untuk CA paru, CA kolon. Nah, tentunya semuanya ini pasti dokter-dokter yang sangat berkompeten di bidangnya yang akan menjelaskan apa nanti targeted terapi tersebut. terima kasih kepada para narasumber pagi ini yang sudah meluangkan waktunya, sehingga webinar pagi ini bisa berjalan dengan baik. Untuk tidak berlama-lama dari sambutan saya, saya berharap Bapak-Ibu dokter yang saya cintai bisa mengikuti acara webinar ini dari pagi sampai selesai nanti, sehingga nanti ilmu yang sudah diberikan oleh para narasumber boleh bermanfaat bagi Bapak-Ibu peserta webinar pagi ini. Terima kasih kami haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya kembalikan kepada MC. Baik, untuk sesi sambutan berikutnya akan dibawakan oleh Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Kabupaten Yankes. Kami persilahkan Ibu Sriwah Yuni, SKMMM. Silakan Ibu. Silakan Ibu Sriwah Yuni. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Laboratorium Prodia, Ibu Ida Yosefa SM. Ketua IDI Kabupaten Sukoherjo, Dr. Arief Budiman Satria, spesialis beda. Para narasumber pemateri dalam webinar hari ini. Pertama, mohon izin Ibu Kepala Dinas tidak bisa bergabung dalam webinar ini karena ada tugas lain dan mewakilkan saya dari Bidang YANFAS, Dinas Kesehatan, untuk menyampaikan terima kasih atas undangan hari ini. Selamat dan sukses untuk Laboratorium Prodia yang sejak tahun 1973 dididikan terus berkomitmen untuk mempersembahkan hasil pemeriksaan terbaik dengan layanan sepenuh hati. Komitmen Prodia untuk menjangkau dan melayani masyarakat umum sebanyak mungkin yang dihadirkan melalui tabang-tabangnya di setiap provinsi, menangani masyarakat sebanyak-banyaknya dengan pelanggan dengan baik dan merupakan tujuan utama Prodia selama ini. Pengambilan sampel yang dilokasi, pengiriman hasil pemeriksaan yang terumah atas hasil dengan secara online, edukasi pelanggan tentang kesehatan, seminar, brosur, dan majalah juga sangat berguna, mengedukasi, memberikan informasi tentang pemeriksaan dan pelayanan di Prodia. Prodia juga sebagai pusat rujukan, rumah sakit, dan klinik dengan melayani beribu tes. Dengan visinya sebagai center of excellence menjadikan layanan kesehatan terpertaya, menunjang pengobatan generasi baru, webinar saat ini dengan target terapis terapis untuk cancer di mana Ibu bisa kami sampaikan bahwa tahun 2021 di Kabupaten Supoherjo dengan sasaran wanita usia 30 sampai 50 tahun sebanyak 639, ini 79-nya diifat tes positif. Dan juga data 2021 yang masuk data kanker serpik pada wanita ini ada 83, sehingga mudah-mudahan dengan webinar kali ini dan juga kemajuan Prodia bisa berkontribusi, bermitra dengan BPJS untuk bisa menambah lagi screening kanker serpik ini melalui peserta JKN di mana pembiayaannya mungkin melalui BPJS sehingga akan sangat meringankan untuk masyarakat kami di Supoherjo. Sukses untuk Prodia dan maju terus dengan terus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan, terima kasih sekali untuk webinar kali ini. Sukses selalu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Wahyuni. Untuk sambutan berikutnya, sambutan Ketua IDI Sukoharjo yang akan dibawakan oleh Dr. Arief Budi Satrio, spesialis bedah. Silahkan Dr. Arief. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Prodia, Ibu Ida Yosefa, SM. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kapit Yankes, Ibu Sri Wahyuni, SKM. Kemudian yang terhormat seluruh pemateri ya, panelis ini yang menjadi sumber ilmu guru-guru kami. Yang pertama, Dr. Iskandar, SPK KLV, MKES. Yang kedua, Dr. Hartanto Dwi Nugroho, spesialis paru konsultan onkologi. Selanjutnya, Dr. Kristanto Yuliarsa, SPK, konsultan onkologi guru kami. Kemudian, Bapak Wahid Rizka Sabutra, MPAM. Salam hormat. Dan juga yang kami hormati, kami sayangi seluruh panitia serta seluruh peserta yang mengikuti webinar pagi ini. Marilah puja dan puji syukur kita hadurkan pada Yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita kesehatan setelah keselamatan. Walaupun di era pandemi yang sudah masuk tahun ketiga ini. Dan tak lupa kita kirimkan pula doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita, baik tenaga kesehatan, tenaga medis, ataupun masyarakat umum yang sudah mendahului kita di era pandemi ini. Tentu kondisi ini memang membuat kita menjadi prihatin, tapi jangan sampai menghilangkan produktivitas kita. Salud, selamat, hormat kami untuk Prodia yang tetap semangat dalam memberikan pelayanan, kemudian mengelaborasi kerjasama dengan semua pihak. Dan terkhusus ini kan memang bulan untuk perayaan atau penghormatan kita pada penderita kanker. Jadi, topik kita tentang bagaimana pemeriksaan kanker ini, jadi memang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan juga kepada seluruh saudara-saudara kami yang ikut, serta pagi ini webinar, kita tetap semangat, dan jangan sampai pengorbanan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita menjadi sia-sia. Tentu di era apapun, apakah pandemi ataupun bukan, produktivitas kita termasuk pelayanan kepada masyarakat, terkhusus mengenai kesehatan harus tetap kita jaga kualitas ataupun kuantitasnya. Sekarang banyak teknologi yang makin membantu kita agar kita bisa lebih cepat mendeteksi kelainan, terkhusus kanker, kemudian sehingga dengan semakin cepat kita mendeteksi tersebut, penanganannya lebih cepat dan tepat. Sehingga penderita akan lebih punya peluang untuk mendapatkan kesembuhan, menjadi survivor. Dan tentu ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Terima kasih kepada Prodia, terima kasih juga kepada Dinas Kesehatan, kepada dokter-dokter senior, guru-guru yang akan sharing tentang materi tadi ini. Dan jangan lupa bahwa kasus kanker ini adalah multimodalitas. Sehingga dari pelayanan primer sampai pelayanan sekunder, kersiar, semua harus saling berkaitan. Di sanalah relevansinya Prodia berada. Bahwa kalau misalnya rumah sakit belum mampu mendapatkan pemeriksaan, ternyata Prodia sudah mampu ada kerjasama di sana. Begitu pula, dokter-dokter, rekan-rekan kita, sejauh kita yang di primer, puskesmas, ataupun praktek mandiri, ataupun di klinik, monggo tetap bekerjasama, berkomunikasi, jika menemukan kasus-kasus yang dicurigai sebahkan asian atau kanker, untuk bisa bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Apakah itu sekunder, tersiar, ataupun lab suasana seperti Prodia ini. Terakhir, doa kami, semoga ilmu yang disampaikan oleh para ahlinya pagi ini dapat kita serap dengan baik, dan nanti akan bisa kita praktekan di lapangan untuk membantu masyarakat. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Arief. Baik, langsung saja kita mulai acara pada webinar pagi ini. Saya mulai dengan membacakan CV dari moderator yang nantinya acara webinar pagi ini akan dipandu oleh Dr. Cindy L. Lukito Magister Gisi. Dengan beli yang berlian nama lengkap, Dr. Cindy L. Lukito Magister Gisi, dengan alamat Jalan PRTN Dian No. 54 Musukan Surakarta, dengan tanggal lahir Surakarta 16 Juni 1982, Triwet Pendidikan Lulusan FKUNS tahun 2007, dan pengalaman kerja di Lab Klinik Prodia, ICU Rumah Sekedokan Unusolo Baru, Klinik Cahaya Mitra, dan Praktek Pribadi. Langsung saja kita sambut. Dr. Cindy selaku moderator. Silakan, Dr. Cindy, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak Ibu Dokter yang terhormat, juga para pembicara, dan pagi hari ini saya akan menjadi moderator untuk acara hari ini. Untuk pembicara pertama nanti adalah Dr. Iskandar, spesialis kedokteran keluarga layanan primer, Magister Kesehatan, dengan materi mediko-legal. Langsung saja. Silakan, dok. Terima kasih, Dr. Cindy selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ketua kami, Ketua IDI JAPAN SUKARSA, Ketua IDI Budi Satria, Spesialis Kedah, Yang saya hormati, Kepala Ginas Kesehatan, Kabupaten Jukata yang dalam hal ini, diwakili oleh teman saya juga, Ibu Sriwangyuni. Kemudian, para pembicara, ini ada Dr. Yarsa, teman kuliah saya. Selamat pagi, Dr. Yarsa. Selamat pagi, Pak Sander. Dr. Hartano, ini teman dulu PNS di DKK atau Pelanggungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jukata, dulu di Ibu Skarsan Global, sekarang sudah menjadi Spesialis Paru. Kemudian, para hadirin semua, teman sejauh semua, yang hadir dalam seminar ini. Perkenalkan, perkenalkanlah saya ini, menyampaikan materi yang menjadi amanah, ya, dari Ketua IDI Cabang Subhasa, Dr. Arif ini, yang menugaskan ke saya, untuk menyampaikan materi tentang mediko-etiko legal, yang mana ini atas permintaan dari sihat panitia webinar Brodia ini. Teman sejauh, yang saya hormati para senior, bahwa dalam setiap webinar, webinar yang diadakan oleh jajaran tenaga kesehatan dokter, itu diharapkan semua harus terakreditasi yang dalam hal ini ditandai dengan adanya SKP, syarat pengajuan SKP salah satunya adalah terakreditasi oleh IDI. Di dalam pengajuan, salah satu syarat untuk mendapatkan SKP atau pengakuan akreditasi dari IDI, ini dalam webinar itu wajib menyampaikan materi tentang etik maupun pasien safety. Maka dalam hal ini, saya selaku ketua MKEK di JAPAN SUBASA, ini akan menyampaikan amanah dari PPID, dari IDI BUSAT, bahwa untuk mensosialisasi akan ortala tentang MKEK ini, yang mana dari PPID sekitar kurang lebih satu bulan yang lalu memberikan sosialisasi tentang ortala atau tata laksana organisasi dari MKEK ini untuk disampaikan kepada sejauh semua, para dokter, dimanapun kesempatan, dan Alhamdulillah dalam hal ini, dia menyampaikan mengadakan kegiatan webinar ini, dan ini adalah wahana untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan dari MKEK PUSAT untuk kami teruskan kepada semua anggota. Maka dalam hal ini, materi yang saya berikan ini adalah tentang sosialisasi ortala MKEK, atau sosialisasi tata laksana organisasi dari MKEK. Jadi mungkin secara langsung, secara materi ini tidak tidak secara langsung berkaitan dengan materi kanker ya, tapi ini adalah berkaitan dengan nanti ketika Bapak-Ibu teman sejawat ini melakukan tugas profesinya mungkin sebagai terapis kanker ya, mungkin di layanan primer ataupun di rumah sakit, nah hal ini yang menjadi pegangan Bapak-Ibu teman sejawat semua untuk mendukung apa, kerja profesi Bapak-Ibu teman sejawat semua. Oke, langsungnya kita mulai materinya lanjut. Jadi materi ini saya ambil dari materinya MKEK IDI Pusat ya, saya teruskan ke webinar ini. Dari sini hierarki peraturan IDI, IDI ini ada peraturan yang memang dari atas ke bawah dan bagian bawah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan di atasnya atau peraturan di atasnya. Tingkat tertinggi dari peraturan kita adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga IDI, ADI-ART IDI. Kemudian ADI-ART ini ini akan di-breakdown untuk dilaksanakan di muktamar. Nah, di dalam muktamar itu ada keputusan-keputusan atau ketetapan ya. Jadi ketetapan selain ada eting, ada ketetapan lain itu yang menjadi urutan ketiga dari dasar hukum IDI ini. Kemudian di bawah itu ada keputusan rakernas. Jadi rakernas ini adalah suatu kegiatan di luar muktamar yang mana dilaksanakan tiga tahun sekali. yang tiga tahun sekali ya. Dengan mengatakan mungkin utusan-utusan cabang maupun wilayah. Kemudian di bawah rakernas ini ada peraturan PBID. Nah, ini peraturan dari IDI pusat. Di bawah itu nanti ada peraturan ketua umum PB ya. Kemudian di bawahnya ada keputusan ketua umum PB ya. Setelah itu di bawahnya nanti baru peraturan masjilis. keputusan masjilis. Jadi, kita memiliki MKEK, MKKI, MPPK. Itu adalah majelis-majilis yang secara struktur itu terjajar dengan ketua IDI. Nah, ini kita juga harus tunduk pada peraturan dan keputusan masjilis. Kemudian baru bawah nanti ketetapan musawarah wilayah ini di tingkat provinsi. biasanya kalau kita di Jawa Tengah di bawah tab itu ada peraturan wilayah. Kemudian di bawahnya itu baru keputusan ketua IDI. Di bawah keputusan ketua IDI ketetapan ucap, ucap-capang ini di tingkat kabupaten baru ini keputusan ketua capang dan yang paling bawah adalah keputusan ketua IDI capang. Kalau di Soekarjo keputusan Arief Budi Satria itu urutan hirarginya untuk peraturan IDI. Lanjut. Lanjut Mbak Sindi. Ya, oke. Perkonsumasi divisi pembinaan. Jadi di sini materi kita untuk etika ini lebih ke alur nanti bagaimana kalau ada kasus-kasus yang menyangkut tentang profesi dokter itu. Jadi untuk MKEK ini di bidang saya di IDI capang Soekarjo bahwa sekarang ini proaktif klarifikasi informasi dugaan pelanggaran etik. Jadi di sini dikarisbawahi untuk sidang MKEK pembinaan ini tidak harus datang dari adanya laporan tapi ketika ada misalkan ada kabar kita mendengar kabar atau apa itu yang mana itu menjadi isu yang kuat di masyarakat maupun di surat kabar maka MKEK ini harus proaktif untuk melakukan klarifikasinya kemudian eksekutor sanksi etik kategori 1 diputuskan divisi kemahkamah jadi saya selaku ketua IDI nanti akan membentuk divisi kemahkamah dari anggota saya jadi MKEK IDI Subarza ini ada lima orang maka ini saya membentuk tim kemahkamah dari lima orang ini plus mungkin ditambah pada pihak lain yang memang berkompeten atau ahli dalam bidangnya ini kemudian ini bentuknya pembinaan itu contohnya ini membuat refleksi diri jadi membuat catatan mengenai refleksi diri kemudian membuat surat penyesalahan dan permohonan maaf mengikuti workshop etik mengikuti modul etik di FK yang ditunjuk mengikuti program membayangi dokter role model ya jadi mengikuti dokter kemudian kerja sosial pengabdian profesi kurang dari tiga bulan ini adalah bentuk-bentuk pembinaan untuk SOP ini baru dirancang dari pusat ya nanti SOP kita mengikuti apa yang di putuskan oleh pusat bagaimana SOP ini lanjut kepastian etik jadi MKEK itu menganut persidangan dua tahap jadi tahap awal itu MKEK cabang kemudian dapat banding ke MKEK wilayah wilayah ini di tingkat provinsi MKEK wilayah dan Dewan etik PDSP dapat banding ke MKEK pusat jadi mungkin teman-teman spesialis nanti mungkin ada biasanya ada Dewan etik di perhimpunannya masing-masing mungkin untuk bedah mungkin ada di PAPI untuk baru mungkin ada di PDPI jadi mungkin ada Dewan etiknya sendiri-sendiri jadi itu bisa dari PDSP masing-masing perhimpunan masing-masing kalau memang tidak kelar itu bisa dirujuk ke MKEK wilayah proses sidang maksimal 90 hari kerja jadi ini untuk menjamin bahwa teman sejawat ini tidak menggantung kasusnya dan jika tidak ada kejelasan 90 hari maka itu dianggap dirujuk banding ke tingkatan diatasnya kemudian peninjuan kembali hanya dimungkinkan jika ada bukti baru untuk peninjuan kembali jika ada bukti baru yang harus disetujui oleh MKEK Pusat lanjut kemudian memberi kejelasan dengan kenyamanan kepada pengadu jadi dapat mengadu secara online dengan mudah selain tetap dibuka jalur offline seperti biasa sekarang bisa dengan jalur online penjelasan lebih awal tentang hak dan kewajiban pengadu di tahapan penilaan sebelum persidangan dan tahapan persidangan kemudian pengadu diberitahu seluruh proses tanpa biaya jadi kali lagi untuk kasus MKEK ini tidak ada biaya kemudian pengadu mendapatkan komitmen penyelesaian kasus lebih cepat dari jadi ini MKEK ini akan lebih cepat daripada kalau pengadu itu melalui jalur MKEK DKI maupun jalur hukum kemudian pengadu diberitahu proses MKEK akan dihentikan jika aduan juga dialamatkan ke MKDKI maupun proses hukum jadi ini perlu diketahui Bapak Ibu semua kalau kalau pengadu tetap menempuh jalur MKDKI ataupun melalui proses hukum kepolisian kejaksaan maka otomatis MKEK akan menghentikan kasus ini jadi MKEK sudah tidak bertanggung jawab lagi maka di sini kalau ada kasus sendaknya diselesaikan di tingkat MKEK dulu yang mana hasilnya ini adalah hasil yang nanti diharapkan win-win solution artinya tidak memberatkan teman sejawat dan memberi keamanan kenyamanan bagi teman sejawat daripada menempuh jalur MKDKI maupun proses hukum di pengadilan kemudian pengadu tanda tangan persetujuan tidak akan membawa ke ranah hukum pasca keputusan ini harus tanda tangan di awal kalau sudah keputusan MKDKI tidak boleh diteruskan atau cari jalur lain melalui proses hukum harus tanda tangan lanjut memberi kenyamanan dokter teradu agar menyelesaikan masalahnya di MKDKI jadi ini MKEK kami akan sounding dengan si teradu agar juga masalahnya selesai di MKEK diupayakan tidak sampai ke jalur yang lebih rumit MKDKI maupun jalur hukum teradu diupayakan dilindungi dari proses berkali-kali MKDKI maupun sesukum kemudian teradu dijelaskan hak dan kewajiban serta tahapan-tahapannya selama di MKEK ini atau di divisi kemahkamahan ini kemudian teradu dijelaskan memiliki hak pendampingan dari BHP 2A jadi ini ya Bapak-Ibu di cabang itu memiliki badan pembela pembela namanya BHP 2A jadi ini nanti yang akan mendampingi Bapak-Ibu semua ketika ada kasus maka ini harus dimanfaatkan dan nanti ini akan disampaikan oleh kemakamannya bahwa berhak untuk digampingi kemudian di perhimpunan masing-masing juga mestinya ada harusnya ada kemudian boleh juga menunjuk dokter lain yang lebih nyaman lebih berpengalaman lebih pinter mungkin seperti itu di bidang hukum meskipun ini prosesnya bukan di jalur hukum tapi di kemakamannya kemudian teradu diberitahu seluruh proses tanpa biaya sekali lagi tanpa biaya dengan tujuannya adalah untuk pembinaan teradu mendapatkan komitmen penjelasan kasus cepat jadi maksimal 90 hari kerja supaya tidak menggantung kasusnya MKEK menjamin pemulihan hak-hak profesi jadi semua dijamin hak profesinya lanjut keputusan MKEK dapat terbuka dengan syarat dan kondisi yang berlaku bisa terbuka dengan syarat ini terbuka ke lembaga yang memiliki otoritas misalkan dinas kesehatan BINKES untuk sekarta kemudian KKI konsil ID perhimpunan Kemenkas dan organisasi profesi lainnya kemudian terbuka ke pengadu jika tanda tangan perjanjian tidak melanjutkan ke MKBKI dan ranah hukum bersedia diberi sanksi sosial oleh ID terbuka untuk dokter nakes di lingkungan kerja jika dipandang perlu untuk supervisi dan membantu perubahan perilaku terbuka untuk pendidikan dan penelitian setelah berusaha satu saya izin Ketua MKEK setempat dan Ketua MKEK pusat lanjut keputusan MKEK dapat terbuka dengan syarat dan kondisi yang berlaku ini terbuka untuk umum jadi kasus tertentu terutama terkait informasi yang dipropaganda atau meresahkan atau menyingkung masalah sensitif dalam kehidupan berbangsa yang mencoreng maruah provasi kedokteran semata-mata untuk melindungi masyarakat luas dari huat jadi ini bisa dibuka di media masa kalau memang itu terkait dengan Frita Hop dan itu untuk memberi kenyamanan masyarakat umum maka ini pun harus dipublikasikan supaya masyarakat itu tahu jika MKEK dimintakan kelasi luas dan mendapat izin ketua MKEK pusat jika pelanggar diberi sanksi pemencatan keangkutan tetap agar masyarakat luas mengetahui bahwa beliau bukan lagi seorang dokter ini pelanggaran berat ini ketika dipecat dari dokter masyarakat juga harus tahu bahwa itu bukan dokter kalau terjadi waktu tindakan kejahatan lagi kriminal masyarakat sudah tahu bahwa ini atau bukan dokter yang atau dokter yang sudah dipecat dikeluarkan lanjut untuk majelis pemeriksa ini ganjir jadi anggota kita ada lima nanti bisa kita tunjuk tiga atau lima limanya tergantung dari kasusnya kemudian pengaduan pengaduan asal asal-asalnya langsung oleh pengadu yang mengalami menyaksikannya bisa jadi langsung dari korban misalkan kemudian rujukan bandeng dari MKEK di bawahnya jadi ini khusus untuk MKEK wilayah atau pusat ada rujukan dari bawahnya kemudian temuan ID atau PDSB setingkat jadi ketika ID menemukan ada suatu pelanggaran maupun oleh perangkat-perangkatnya oleh bidang-bidangnya di ID maka itu bisa dilakukan ke MKEK kemudian temuan permintaan dari divisi pembinaan ini ada suatu temuan oleh divisi pembinaan meskipun itu bukan aduan tapi karena ada temuan atau isu berkembang luas di masyarakat lainnya divisi pembinaan harus klarifikasi dan ketika ada temuan maka ini bisa diajukan dalam bentuk aduan bisa juga dari MKDKI lembaga disiplin profesi atau lembaga pembinaan etik dari peringgunan kemudian ada hal lain yang ditentukan oleh MKEK pusat isi harus ada identitas nama alamat praktek kronologi alasan sah pengaduan bukti ada bukti ada bentuk bentuk apa mungkin WA atau apa tidak sah bila tidak ada identitas tidak ada bukti yang layak kejadian sudah lama lewat 2 tahun kemudian penilai oleh divisi kemakamannya jadi ini ada divisi yang dibentuk oleh MKEK MKEK cabang dalam hal ini di kabupaten oleh divisi yang diputuskan oleh ketua MKEK lanjut pengaduan ya kalau ada aduannya kemudian pengadu dipanggil kok 3 kali tidak datang berarti orang serius maka dianggap batal tapi ketika dilakukan pemanggilan teradu ini tidak mau datang maka ini sah ini sah dan kasus dilanjutkan lanjut penelahan jadi mempelajari keaksaan aduan bila perlu undang diundang yang berkaitan mungkin pasien keluarga pasien pengadu untuk klarifikasi dokter teradu untuk klarifikasi dua-duanya dipanggil kemudian kunjungan bisa ini teman MKEK nanti akan melakukan gunungan ke TKB penelahan rapat pengurus di MKEK ketua MKEK menetapkan layak atau tidak setelah dirapatkan layak atau tidak maka itu diputuskan layak ketua MKEK buat surat surat tugas dan majelis pemeriksa ini membuat surat itu divisi kemahkaman dan majelis pemeriksa ini kalau layak ya lanjut persidangan dibuka oleh ketua divisi mahkamah dibentuk oleh ketua MKEK atau juga bisa langsung oleh ketua MKEK itu sendiri MKEK ya bila memang kasusnya mungkin dalam tataran berat kemudian dipimpin oleh ketua majelis sah apabila dihadiri seluruh anggota majelis ya bersifat tertutup kecuali dinyatakan lain oleh ketua ketua majelis pemeriksa berhak membuat menetapkan saksi ini majelis oleh pengadu dan teradu diberitahu hak dan kewajibannya itu tadi contohnya tidak dipungut biaya anggota anggota majelis pemeriksa punya hak bicara dan hak suara anggota MKEK yang lain hanya punya hak bicara kemudian anggota majelis pemeriksa punya hak bicara suara pengurus ID setingkat dan B2A yang diundang wajib hadir ini tim pembela dari ID pengurus ini juga wajib hadir kemudian ketua majelis pemeriksa berhak memanggil pihak lain terkait termasuk ketua komite medik mungkin kalau di rumah sakit kan biasanya komite medik yang mengetahui persis itu nanti bisa diundang oleh divisi majelis ini kemudian juga mungkin pandita etik tergantung di organisasi masing-masing tempat bekerja lanjut barang atau alat bukti berupa surat bisa rekam medis bisa obat-obatan juga bisa agas benda-benda atau dokumen lain kesaksian kesaksian ahli dan lain-lain waktu penelaan persidangan dapat diminta diperlihatkan diperdengarkan dikopi di foto atau disimpannya barang bukti asli bila pengadu teradu menolak permintaan majelis pemeriksa dicatat sebagai pertimbangan MKEK nanti dalam menjatuhkan putusan MKEK tidak berhak menyita barang bukti bila barang bukti diduka ada unsur bidana perbuatan terlarang oleh perundangan MKEK tidak meneruskan ke pihak berwenang jadi ini peduli garis bawah MKEK tidak punya hak untuk menyita barang bukti tapi kalau nanti pihak teradu maupun pengadu tidak mau memberikan barang bukti ini penilaian tersendiri bagi MKEK untuk menjatuhkan dalam menjatuhkan sanksi ini sebagai bahan pertimbangan lanjut pembelaan dokter teradu berhak didampingi pembela pembela adalah BHP 2A jadi tem pembela di cabang boleh atau mungkin teman sejawatnya di perhimpunan masing-masing di 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 kalau baru di BDBI bisa juga atau perorangan ini bisa ini temannya boleh dokter teradu tidak dibenarkan didampingi oleh pasal hukum ini sekali lagi ya tidak boleh ada pengacara itu hanya boleh didampingi oleh teman sejawat ketua MKEK setempat ketua penjelis pemeriksa berhak menetapkan pendamping ya jadi punya hak ketua MKEK lanjut saksi dan saksi ahli saksi adalah tenaga medis tenaga kesehatan pimpinan pasien kas komite medik perorangan maupun praktisi kesehatan lainnya yang mendengar atau melihat kejadiannya itu saksi ahli adalah dokter yang memiliki keahlian atau keimuan yang tidak terkait langsung dengan kejadian jadi saksi itu tidak terkait langsung dengan kejadian namun beliau punya keahlian dalam bidang itu saksi ahli harus dokter praktisi yang sama jenis keahliannya kesemunatannya dan setara fasilitas tempat pekerjanya dengan dokter teradu lanjut Mbak Sindi saya sampai jam berapa Mbak Sindi masih berapa menit masjilis pemeriksaan Mbak Sindi kira-kira lima menit lagi dok siap majelis pemeriksa berat ringannya pelanggaran berdasarkan penimbangan sebagai berikut dampak terhadap keselamatan pasien kehormatan pasien dan dampak terhadap keselamatan dan kehormatan teman sejawat lain dampak terhadap kesehatan masyarakat kehormatan profesi dalam hal ini ide itu juga harus diperhatikan harus diperhatikan tidak boleh ini karena ini juga berat kalau memang dampaknya ke organisasi juga berat rekam sejak dokter teradu kemudian dampak terhadap kepentingan umum ikhtikat baiknya untuk menyelesaikan masalah sikap terhadu terhadap MKEK motivasi yang menimpalkan kasus dan sebagainya ini sebagai bahan pertimbangan dalam kami selaku MKEK ini menjatuhkan keputusan lanjut sifat putusan putusan diambil atas dasar musawarah dan mufakat tidak tercapai putusan diambil dengan suara terbanyak dan perbedaannya dicatat kasus tertutup tidak bisa diakses kecuali anggota masjilis pemeriksa putusan terbuka sebagian putusan resume singkat bisa dibuka pada pihak yang dianggap relevan namun tertutup untuk publik atau media putusan dapat terbuka pada publik dalam kondisi misalkan ada kasus hokan ini berkaitan mungkin dengan informasi di media yang begitu mungkin menyugutkan salah satu dokter itu atau apalagi menyugutkan berhadap organisasi ini bisa dibuka umum kasus hokan menimbulkan keresahan keresahan di masyarakat ini juga bisa dibuka kasus hokan tentang masalah sensitif yang dilakukan oleh dokter teradu dengan izin ketua MKEK Pusat MKEK diminta klarifikasi secara luas sanksi pemecatan tetap supaya masyarakat tahu bahwa yang bersangkutan ini bukan anggota ID lagi jadi kalau ada sanksi pemecatan tetap maka ini bisa diumumkan secara terbuka supaya masyarakat tahu beliau ini sudah dikeluarkan dari keanggutan oleh ID lanjut sanksi ini ada empat kategori kategori satu ini yang ringan murni pembinaan kategori dua ini penginsapan tanpa pemberhentian keanggotaan kategori tiga penginsapan dengan pemberhentian keanggotaan sementara atau diberhentikan sementara kalau kategori empat ini kasus yang sangat berat ini diberhentikan keanggotaan secara tetap sanksi pelanggaran paradigma ini berat sedang ringan yang berat ini itu ada penjeraan dengan pemecatan kategori sedang ini penjeraan dan tanpa pemecapan kategori ringan ini pembinaan saja lanjut mohon izin dok kurang dua menit oke ini ya sama tadi lanjut saja ya pemurnian lanjut tadi sudah tiga empat ini sudah empat ini berat berarti ada ada pemberhentian tetap kalau tiga ini sementara mungkin dua tahun tiga tahun lanjut eksekusi keputusan ini ketua MKK berwenang advokasi koordinasi invest stakeholder loader lanjut lanjut aja ke bagan sekali lagi bagan lagi lanjut oke ini jadi ini alurnya jadi sumber ini bisa info bisa aduan ya jadi info yang berkembang di masyarakat di media masa di surat kabar di TV dan sebagainya kok ini begitu meresahkan makanya ini bisa ditindaklanjuti kalau ada info yang itu negatif info negatif ya ini divisi pembinaan ini segera melakukan klarifikasi jadi ini nanti MKK akan merintahkan divisi pembinaan untuk melakukan klarifikasi ya perlu ditindaklanjuti atau tidak kalau perlu kalau tidak perlu ditindaklanjuti itu yaudah selesai kalau perlu maka lanjutkan ke sidang sidang keputusan banding untuk banding ini belum diatur jadi menunggu info lebih lanjut aduan ini oleh divisi kemahkamaan dinilai sah atau tidak kalau tidak sah yaudah selesai kalau sah ditelaah layak atau tidak layak kalau layak ya kepersedangan sampai putusan kalau tidak layak yaudah selesai nah seperti ini ini alurnya lanjut mas ya ini juga sama intinya untuk 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 komosidah banding ini belum diputuskan di kurtala ini jadi ini menunggu keputusan dari pusat itu untuk alurnya jadi sekali lagi disini kasus di MKEK ini tidak hanya aduan meskipun tidak ada aduan tapi info itu sangat meresahkan atau merugikan pihak-pihak dokter satunya atau dokter lain atau merugikan organisasi ID maka itu akan ditindaklanjuti oleh MKEK melalui divisi pembinaan untuk dilakukan klarifikasi oke namun saya rasa itu terima kasih atas perhatiannya maaf bisa bila ada banyak salah kata waktu saya serahkan pada Mbak Sindi baik terima kasih dokter Iskandar spesialis kedokteran keluarga layanan primer MKS untuk presentasi yang dikoleh jika ada pertanyaan dari para sejawa dokter silakan untuk menulis di chat ya untuk saat ini kita akan melanjutkan dengan presentasi kedua materi kedua dengan tema target terapis for breast cancer dari dokter-dokter Kristanto Yuliarsa spesialis bedah konsultan onkologi kepada Panitias terima kasih baik ini adalah CV dari dokter-dokter Yuliarsa beliau adalah dosen dan dokter spesialis bedah dengan pengalaman sudah melakukan pendidikan dari pendidikan S1 di UNS Surakarta kemudian juga ada spesialis UGM spesialis di UGM Jogja pendidikan konsultan di Denpasar Bali dan juga pendidikan dokter di UGM Jogja dengan pengalaman-pengalaman pelatihan seperti yang tercantum di layar untuk mempersingkat waktu silakan dok bisa dimulai oke terima kasih Mbak Sindi terima kasih juga untuk Dr. Tudia yang telah memberikan saya kesempatan pada pagi hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih pada penjara pertama Dr. Eskandar kalau untuk tadi Dr. Eskandar membicarakan tentang apa namanya ada punishment sanksi pengusatan dan lain-lain nah kalau saya ini kita yang yang ringan-ringan saja sudah 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 oke jadi saya mendapatkan judul target terapi in breast cancer tapi judulnya itu sebenarnya cukup menarik saya suka apa namanya karena saat ini untuk target terapi in breast cancer ini baru menjadi topik yang hangat dan selalu hangat jadi kalau kita lihat di Indonesia di Indonesia ini pada penelitian saya tahun 2012 itu bahwa di Indonesia itu ternyata kita berbeda daripada kanker paludara di dunia di Indonesia ini ternyata kita lebih spesifik diantaranya itu triple negative lebih tinggi hartunya lebih tinggi terus kemudian tadi yang sudah diceritakan apa namanya oleh Mbak Agin tadi ya bahwa di tempat kita itu paling banyak datang pada stadium nah ini hasilnya itu dari penelitian tersebut bahwa itu kita lebih muda kalau di orang bule itu kira-kira 55-52 ada ratanya kita itu 48 saya penelitian lagi di Solo itu juga 48 setengah ada juga kemudian lagi 49 tapi tidak sampai ke negara barat yang mereka rata-rata 52 55 terus kita lebih agresif biasanya responnya sedikit nah ini yang paling parah ini pada bahwa kebanyakan datang kepada stadium 3 dan stadium 4 sehingga dibutuhkan kerjasama untuk teman-teman semua untuk bisa membawa gimana caranya bisa membawa juga Prodia ya tentunya bisa membawa pasien ini pada stadium lanjut supaya tidak wasting jadi kalau kita mengerjakan tindakan-tindakan mengerjakan terapi pada stadium-stadium 3 dan 4 ini habis dipastikan prognosisnya itu tidak berubah jadi tidak mengubah prognosis terus untuk prognosis yang sudah ada ini sudah bertahun-tahun yang lalu kita tahu prognosis yang paling kuat kita tahu adalah stadium status 0 itu biasanya kesembuhannya 100% status 1 90% status 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 itu sudah ada di beberapa tempat di payudara di sekitarnya terus sudah ada di jaring-jaring kebening dari kulit itu 40% status status melewati waktu 5 tahun dalam waktu 10% saja nah untuk mengetahui kelompok-kelompok di kanker pagi darah ini sebenarnya faktor survival-nya faktor prognosisnya yang selain dari status sendiri maka dari para ahli membuat beberapa diantaranya seperti contohnya ini pelikian dari dokter Nelly Eliden ini adalah patologi patologi itu selain duktalkarsoma ada lobuler ada tubuler ada musinosum ada apa namanya medulara itu ternyata setelah di break down itu ternyata prognosisnya sedikit berbeda tapi memang tidak mencolok untuk stadium dia ada perbedaan jadi dalam satu kompok itu kalau dimatchingkan setiap stadium itu ternyata bahwa yang patologika berbeda itu akan mendapatkan prognosis yang berbeda pula kepentingannya apa sih untuk apa namanya prognosis ini kalau dulu itu istologi seperti nah sekarang itu dikembangkan axillary lymph node status jadi axillary lymph node status itu penting node nya itu ada berapa sih semakin banyak itu prognosis semakin jelek jadi kita tahu prognosis semakin jelek kalau node nya banyak jadi selalu harus ada di patologi itu node nya berapa kita sering mendapat laporan mendapat pasien bahwa di situ node nya tidak terlapor berapa suaranya bisa dibesarkan dok oke terus untuk tumor size grid grid yang di patologi grid di patologi itu juga ternyata mempunyai efek umur comorbid pathological complete response itu sekarang lagi trend jadi kalau di chemo itu mengecil itu ternyata prognosisnya bagus untuk margin tepi-tepinya bila ternyata tepinya positif itu hasilnya juga bagus nah untuk pasien-pasien di bidang saya itu cukup penting karena kalau untuk prognosis yang bagus kita bisa menawakan trace reconstruction kita tidak perlu mengambil pati udaranya kita arahkan kontroksi dengan lemak di sampingnya kita bisa menggunakan tramflap deflap deflap jadi pasien yang datang dengan tumor yang kecil dengan prognosis yang bagus itu bisa kita tawarkan banyak jadi tidak semuanya pasien itu harus di bu mastectomy jadi stadium awal datang di mastectomy stadium lanjut datang di mastectomy akhirnya pasiennya males datang ke dokter jadi banyak pasien males datang ke dokter karena akhirnya di mastectomy besok aja kalau udah gede baru datang baru di mastectomy nah jadinya kalau sudah dari melanjut akhirnya sia-sia kita lakukan pengobatan makanya sekarang kita giring pasien ini sampai datang ke stadium awal kita cari penelit prognosisnya kemudian kita bisa lakukan berbagai macam sesuai dengan prognosis yang sudah kita dapatkan sebagai contoh bila kita mendapatkan dupa tarsema in situ atau tubuler lobuler umurnya lebih dari 50 grade-nya grade 1 kita punya lengkap ya notenya negatif lobuler tubuler eh tubuler PA-nya tubuler atau bahkan in situ jadi notenya setiapnya negatif bisa dibilang ibu-ibu tidak perlu dilakukan kemoterapi kalau in situ ibu-ibu tidak perlu dilakukan mastectomy cuma diangkat tumornya saja cuma diradiasi jadi dengan adanya subtipe-subtipe ini ada dengan prognosis ini sehingga menyebabkan terapi-terapinya itu pada setiap kanker payudara itu sangat berbeda jadi kalau sekarang disebut tailoring tailoring itu artinya pengobatannya untuk tiap pasien itu sangat berbeda sesuai dengan ukuran dan sesuai keperluan jadi tidak semua yang mastectomy kemo pada pasien-pasien yang bagus patologinya grade-nya grade 1 ketiaknya negatif tidak perlu kemoterapi untuk usia yang lebih tua bisa dilakukan hanya hormonal terapi tapi pada insa itu bahkan tidak perlu dilakukan pengangkatan payudara dilakukan eksis saja dan radiasi sehingga faktor-faktor penting ini akan menjadi penentu terapi-terapi yang akan diberikan kepada pasien nah untuk mencari prognosis-prognosis baru ini cukup sulit cukup susah seperti ini pada pelitian kami pelitian kami pada apa namanya tahun 2019 bahwa setelah kita tahu protein khusus seperti STF1 dan STF1 setelah kita teliti ternyata itu bahwa yang tinggi yang amplifikasinya tinggi itu ternyata prognosisnya jauh lebih buruk jauh lebih buruk tetapi jika kita lakukan matching dengan pasien-pasien yang ini pada pasien yang tanpa kemoterapi tapi bisa bila kita lihat pada pasien dengan kemoterapi kita lakukan matching pasien dikumpulkan pasien yang kemoterapi itu ternyata prognosis ini menjadi tidak begitu bermakna jadi artinya prognosis tersebut itu menjadi bukan prognosis yang utama karena dia tertutup oleh efek dari kemoterapi nah sampai saat ini memang banyak dilakukan penggolongan atau pemeriksaan untuk kanker payudara ini diantaranya ada tripo negatif atau basalike luminal A luminal B nah kalau di luar negeri itu ada apa namanya onkotep diagnosis mana mana print yang menggunakan 72 jin ada lagi yang onkotep diagnosis 52 jin tapi pada intinya pada intinya terutama di Indonesia yang belum bisa memeriksa sebanyak ini karena biaya kita akan mengelompokkan kepada 4 seperti luminal A luminal B HER2 dan triple negatif kalau dibagi sebanyak ini kita gak mampu jadi kita bisa mengelompokkan menjadi 4 bedanya apa nah bedanya ternyata ada kelompok-kelompok ini seperti ibu kalau ibu luminal A itu berarti bagus hanya diterapi hormonal saja mungkin tanpa kemu bisa survivalnya bagus tapi kalau ternyata triple negatif atau hormon HER2 positif itu akan menjadi urgent dilakukan kemoterapi dan terapi targeting yaitu adalah terapi yang menyasar protein-protein khusus sehingga akan memperbaiki prognosis nah kita mulai masuk ke targeting yang disebut hormon reseptor positif itu atau HER2 positif yang akan menjadi target dari targeting terapi itu sebenarnya tidak 100% seperti kita contoh pada pasien saya ini bila disebutkan hormon reseptor positif atau estrogen reseptor positif itu sebenarnya tidak 100% bila kita lihat disini ada satu ada dua ada beberapa itu yang sebenarnya tidak positif tapi pada pasien ini dinyatakan hormon positif artinya pada populasi kanker yang ada itu sebenarnya tidak 100% positif tidak mutlak tapi tetap ada beberapa sel yang sebenarnya dia itu bukan reseptor positif seperti HER2 human-abideman reseptor 2 HER2 ini yang dicat dibilang positif itu sebenarnya bila di atas 30% positif dinyatakan positif tapi apakah semua ini kebetulan pada gambaran ini semua tapi sebenarnya tidak semua jadi tidak ada 100% sehingga kalau diberikan targeting terapi itu tentunya tidak mengenai 100% dari kanker jadi tetap ada beberapa kanker yang tidak bisa terkena bila dilakukan operasi atau terapi dengan target setelah kita tahu dengan penggolongan kanker ini maka kita bisa memberikan terapi bermacam-macam contohnya HER2 ini kita terapinya pertusumat trastusumat trastusumat trichol negatif ini kita terapi dengan chemoterapi dengan platinum-based nah platinum-based terus kemudian untuk hormon ini kita banyak melakukan terapi-terapi secara hormonal jadi untuk pasien-pasien ini ternyata terapinya sangat berbeda jadi tergantung dari data-data tergantung dari bagaimana behavior tumor itu nah untuk terapi ini atau terapi targeting itu ya bila kita menarget salah satu protein seperti protein HER2 atau protein estrogen receptor itu tentunya tidak semuanya itu akan berhasil bahkan untuk yang terapi hormon itu disebutkan di penitian dalam waktu dekat 50% itu akan mengalami resisten atau akan mengalami kekambuhan bagaimana bisa karena selain dari dia kita sudah blok reseptornya menggunakan apa namanya menggunakan ligand palsu jadi kita bisa memblok supaya tidak berikatan dan tidak terjadi dimerisasi tetapi ada pacuan-pacuan lain atau ada crosstalk dari protein lain sehingga walaupun sudah dilakukan blok pada estrogen reseptor itu masih tetap akan terpacu karena adanya mutasi pada gen-gen yang lain oke kita akan kesana nanti nah sebagai contoh pada pasien kanker yang luminal A atau yang estrogen reseptor positif ini yang pertama kita bagi dua premenopos dan postmenopos pada pasien-pasien ini yang pertama adalah kita stop kita stop produksi dari estrogen caranya bagaimana kita memberikan FSH sehingga folikel primordial itu tidak akan menjadi folikel digraf yang sebenarnya estrogen itu dihasilkan oleh teka folikuli internal dari folikel untuk yang posmenopos itu karena sumber estrogennya itu berasal dari aromatase dari androscenidion diubah menjadi estron nah itu kita akan memberikan anti-aromatase disini ada letrozole anastrozole asamistin nah untuk yang di luar sudah ada fulvestron terus kemudian dan lain-lain tapi yang saya kasih tanda merah ini yang sekarang sudah masuk Indonesia dan ditanggung atau masuk dalam e-katalog BPJS nah rasionalisasi begini setelah kita lakukan blok untuk aromatase jadi produksi dari orang yang sudah menoposin masih punya estrogen jadi kita blok dari aromatasenya menggunakan astroso retroso dan penistan terus untuk yang pasien-pasien itu yang premenoposin itu estrogennya sudah kita stop menstruasinya kita stop menggunakan leuprolin atau glossarylin ternyata di dalam submembrane submembrane di bawah di bawah membran di bawah di sel itu dia ternyata masih ada lagi mutasi sehingga dia walaupun di atasnya sudah di blok tapi di bawahnya masih terpatu contohnya ada mutasi PI3K prostatidil inositol 3 kainis nah PI3K ini ternyata kalau memang dia mutasi itu kita juga harus blok itu namanya targeting terapi jadi ternyata PI3K-nya di bawah yang sudah di stop ternyata dia masih nekat berjalan itu kita blok nah ternyata ada lagi di bawahnya PI3K itu walaupun PI3K-nya di blok nah di bawahnya itu muncul lagi dia ternyata ada mutasi lagi itu namanya memilai target asrata mesin mTOR nah mTOR ini juga akan di target dengan obat yang khusus men target protein mTOR jadi PI3K ada mTOR nah ini juga ada CTK-4C ini yang sekarang lagi booming itu untuk pasien-pasien yang hormon positif telah diberikan obat dan ternyata tambuh dan masih hormon positif ternyata ada pacuan pada CTK yang sehingga dia selnya masuk lagi ke dalam cycle cell nah makanya untuk protein-protein ini diusahkan atau kita berusaha untuk memberikan block atau terapi pada pasien yang khusus ada mutasi atau ada aktifasi pada titik ini nah ini contohnya lagi tadi bahwa titik-titik yang bisa target-target protein-protein yang bisa kita stop atau kita lakukan penghambatan itu diantaranya sudah CTK-4C tadi sudah diberaskan terus juga regulation estrogen receptor jadi yang letrozol anastrozol dan estremistain tadi itu sudah lakukan block pada group receptornya estrogen block ternyata dia masih disani nah itu obat yang baru namanya full-free strain itu dia bisa melakukan penghancuran dari reseptornya reseptornya tidak di block tapi dihancuran jadi banyak obat yang bisa menarget protein-protein yang diduga akan memasuk pertumbuhan sel kanker oke yang banyak lagi sedang diming itu ya yang apa namanya yang dibanyak target sekarang itu adalah HER2 HER2 itu adalah protein human epidemi reseptor itu kita ada punya empat yang HER2 ini ternyata kalau ada beberapa kanker itu dia reseptor itu menjadi banyak jadi reseptornya menjadi banyak sehingga reseptor-reseptor yang tidak normal ini akan sangat mudah terpatu oleh migihan dari protein dari luar sehingga dia akan mengaktifkan tumor nah untuk obat-obat untuk protein ini sudah ada obat yang di-targeting tadi diantara prastuzumat dan pertuzumat ini double blocking ini diberikan selama satu tahun bila bila ternyata nanti ada recurrent after one year treatment itu bisa diberikan trastuzumat ulangan tapi kalau itu ternyata tumor recurrent before one year treatment itu akan diberikan trastuzumat DM atau DM1 ada juga trastuzumat derekstekan dan lain-lain trastuzumat derekstekan terus kemudian ada juga yang di-block itu selain reseptornya dia di bawah reseptor namanya second messenger district membrane kita pakai lapatinip maupun neratinip nah karena kita sudah tahu pada pasien-pasien atau pada kanker payudera yang hair tunya itu memang benar-benar positif kayak yang tadi digambar itu benar-benar banyak reseptornya hair tunya itu over-appresy over-appresy itu jumlahnya jadi banyak itu ternyata pengobatan dengan hair tunya ternyata sangat bermanfaat kita sudah tahu bahwa prognosisnya membaik terus kemudian apa namanya bahkan kalau diberikan sebelum operasi itu dia dilaporkan bisa memperkecil tumor sehingga tumornya bisa karena tumornya datanya kecil disana paling banyak adalah patologi complete response atau pada waktu depresy sudah tidak ketemu lagi tumornya nah itu biasanya pada hair 2 yang dilakukan pengobatan dengan targeted jadi kemo tambah targeted radioperasi tumornya hilang itu yang namanya patologi complete response pada pasien-pasien seperti ini biasanya prognosisnya sangat bagus nah kita sudah tahu targeting hair 2 itu cukup penting sehingga kita banyak berkembang obat-obat nah untuk transumat dan pertuzumat ini transumat ini adalah obat yang disinggalkan untuk melakukan blok 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 sehingga si reseptor ini tidak bisa menerima pacuan atau tidak bisa menerima sinyal sinyal dari luar jadi kalau semennya wifi itu di blok sehingga tidak bisa menerima sinyal sehingga tidak bisa aktif mengaktifkan ke dalam handphone nah disini di sini juga diharapkan dengan tidak adanya aktif dengan tidak adanya aktifnya ke dalam sehingga tidak ada aktifasi dari sikl cell sehingga diharapkan bisa men-stop terjadinya replikasi atau masuknya ke sikl cell nah pertuzumat ini sebenarnya digunakan sebagai double blocking atau membantu transpruzumat sehingga pada pasien itu yang reseptornya itu ada dua biasanya dimerisasi terus aktif itu sehingga sama pertuzumat ini akan di-block sehingga dengan di-block akhirnya aktifasi yang di bawah kalau ini antena wifi yang di bawah itu dia mau mengaktifkan prosesornya komputer prosesor mengaktifkan prosesornya itu di-block tidak bisa dia harusnya dia tidak bisa jadi makanya antena yang stop selain di-block ditutupin terus kemudian di-potonglah bawahnya sehingga diharapkan dengan pertuzumat ini bisa total tidak mengikuti sinyal dari luar nah setelah di-block antenanya dan di-block bawahnya di-block antenanya setelah di-block antenanya dan dipotong bawahnya ternyata di bawahnya masih ada lagi protein-protein yang bisa di-target atau protein-protein yang ternyata dia aktif-aktif jadi walaupun si antenanya ini atau reseptornya ini ditutup jadi sudah ditutup antenanya ditutup wifi-nya ditutup jadi tidak bisa terima ternyata di bawahnya itu dia aktif sendiri jadi tanpa adanya pacuan pun dia akan tetap aktif nah disini adalah ada beberapa protein ada sarkum ada itu kalau ada mutasi dia akan berkembang dengan sendirinya sehingga kita memberikan obat-obat yang sub-membrane yaitu targeting seperti lapatinib tukatinib teratinib pada pasien-pasien yang HER2-nya itu positif nah ternyata tidak cukup dengan satu block pada satu reseptor ternyata ada banyak yang harus di-block pada pasien-pasien tertentu nah tadi kita sudah bicara untuk pasien yang hormon positif yang HER2- positif sekarang gimana nih pasien yang triple negatif triple negatif itu tidak ada tidak ada tidak ada kerusakan atau tidak ada permasalahan di luar jadi dia antena wifi-nya itu dia gak ada masalah tapi masalahnya itu ada di prosesornya jadi memang di dalam itu udah rusak dia bereplikasi terus disini kita untuk yang umum misalnya memberikan kemotasi untuk platinum base ada erigulin nah terus kemudian untuk pasien-pasien yang triple negatif ini kita memberikan terapi yang baru yaitu anti-PDL1 atau imbrolizumab sehingga dia bisa men-target salah satu protein yang digunakan si kanker karena kanker ini khas kanker ini spesifik jadi dia tidak punya komunikasi dengan dunia luar jadi kanker ini tidak tergantung dari patuan dari luar maka kita cari cara bagaimana kita bisa menarget kanker nah untuk anti-PDL1 ini jadi gini untuk sel-sel kanker ini sebenarnya pada waktu tumbuh itu kan kita punya antigen presenting sel sel APC ini bila keliling dia meronda ada makrofat ada selang hal dia meronda dia akan lihat nih sel kanker sel kanker kemudian MCHC kelas 1 nya kan beda ya pagocytosis kemudian dia MCHC kelas 2 dia manggil teman-teman yang sel sel t4 sama citotoxic sama t helper dipanggil berbondong-bondong lah sel ini t helper dan apa namanya t citotoxic nah t sel dan citotoxic yang sudah dikasih foto nih kalau ketemu sel ini ketemu sel kanker ini kamu bunuh jadi pasukannya ini pasukannya sebenarnya sudah dikasih foto nih ini kalau ketemu yang seperti ini tolong langsung di sini jadi begitu berikatan dia akan mengeluarkan green zinc perporin sehingga akan fisis tetapi ternyata si kanker itu pintar jadi ternyata walaupun si sel imun tersebut sudah diberikan pengenalan sudah diberikan identitas si tumor tapi si tumor ini ada lengannya namanya PDL PDL elegan atau PD1 dengan PDL elegan ini sehingga habis dikenalan kalau di tempat kita salam tempel gitu ya udah tau kanker nah dia di salam tempel habis itu berikatan begini berikatan dia gak jadi akhirnya dia tidak jadi dibunuh karena dia dianggap adalah sel dianggap adalah tumor yang punya kita sendiri atau kan yang punya kita sendiri sehingga kalau ada PDL itu maka tumor tidak jadi mati nah pada pasien-pasien yang terkonegatif ini salah satu yang bisa dilakukan paraceting nah syaratnya harus harus ada yaitu tumor infestation lymphocyte nya itu lebih banyak 10% jadi disitu ada banyak lymphocyte tapi gak bisa kerja kita bantu kita target kita berikan obat sehingga sel-sel imun itu bisa dibantu untuk melakukan pengenalan dan penghancuran pada sensor nah kira-kira waktu tinggal 5 menit nah itu untuk membantu sel imun kita terakhir yang ada lagi adalah BRCA mutation kita tahu BRCA mutation itu ada 2 BRCA 1 pada kromosum 17 dan BRCA 2 pada kromosum 17 itu biasanya ada breast cancer sama ovarian cancer itu sangat sangat apa namanya berkaitan bila ada mutasi nah pada pasien-pasien ini sebenarnya ada kerusakan jadi yang seharusnya BRCA itu adalah gen yang menerapi atau mereparasi cDNA tetapi pada kanker ini rusak jadi dia akan terjadi kanker pada waktu umur muda karena dari awal itu sudah ada kerusakan pada gen yang melakukan reparasi DNA nah contohnya ini contohnya kalau ada kerusakan DNA ini kan harusnya dibetulkan atau diperbaiki oleh ATM dan BRCA tapi ternyata ini pada kerusakan nah untuk pada kanker ini setelah kankernya setelah gennya rusak harusnya dia akan mati apoprosis tetapi ternyata dia bisa menghasilkan PARP 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 B2 untuk melakukan reparasi sendiri jadi dia itu walaupun sudah rusak kankernya gennya rusak dia melakukan reparasi sendiri menggunakan gen enzim PARP supaya dia bisa tetap berkembang dan tetap berreplikasi nah ini salah satu protein atau enzim yang bisa kita target sehingga sekarang diproduksi obat anti PARP sehingga pada waktu diberikan obat untuk PARP inhibitor ini maka si kanker tidak bisa memperbaiki kerusakan gen yang ada sehingga gennya akan disis akan terjadi apoptosis jadi kira-kira seperti itu dari saya ada beberapa protein yang bisa diparget yang saat ini ada dan saat ini sudah jalan dan tersedia masih ada banyak sebenarnya yang dikembangkan tetapi sampai saat ini yang berhasil atau mempunyai makna klinis belum banyak yang saya ceritakan tadi saya sharing tadi itu yang sampai saat ini sudah sudah establish menjadi protokol dalam terhati mungkin dari saya cukup sekian terima kasih untuk selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi baik kita akan masuk baik terima kasih untuk paparannya kita akan masuk ke sesi diskusi untuk para rekan sejawat jika ada pertanyaan silakan masuk ke kolom question and answer untuk memasukkan pertanyaan sambil menunggu pertanyaan yang ada mungkin mungkin saya akan memulai dulu untuk dokter iskandar spesialis kedokteran keluarga layanan primer dok jadi kalau misalnya ada keluhan mengenai pelayanan kesehatan itu misalnya kalau itu antar sejawat apakah itu juga bisa dok kita ajukan di tanah publik itu dok baik jadi bisa ya dok sebenarnya kalau antar sejawat lebih baik dengan musyawarah dengan dibantu dari divisi kemakaman dari MKEK ya baik dok terima kasih kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan untuk dokter dokter Kristanto Yulia spesialis pedagologi dok kalau pada pada puskesmas jadi pada pelayanan pelayanan primer ketika menemukan benjolan di dada pasien apa saja yang harus dilakukan dok jadi misalnya apakah pemeriksaan pemeriksaan yang harus segera dilakukan untuk pasien itu yang bisa dilakukan di pelayanan primer dok nah ini penting sekali ya ini dok jadi dulu itu saya berencana pentingin sekali karena kan kalau mamografi itu seharusnya kan rutin ya kalau di luar negeri itu kalau mamografi di China saya pernah ke China mamografi itu mengendarutin tapi kalau di Malaysia itu dia mamografi itu ada nombok ada subsidi dari pemerintah tapi kalau di sini di Indonesia di Indonesia itu kalau mamografi tidak ada keluhan itu gak ditanggung sama BPJS bahkan beberapa beberapa perusahaan itu dia menanggung perusahaan yang ini ya perusahaan dengan private insurance itu menanggung pap smear tapi tidak menanggung mamografi jadi kemarin waktu di Prodia saya tanya kenapa perusahaan-perusahaan tidak diminta menanggung mamografi karena mamografi itu bisa menjadi protokol nah kalau di Puskesmas sebenarnya kemarin itu saya sudah pernah berngobrol dengan Dinkes di Puskesmas itu kan ada USG USG itu USG itu sebenarnya sudah ada di Puskesmas semuanya ada nah USG itu sebenarnya bisa diberikan probe atau probe probe-nya itu kan beda probe-nya itu yang curve sama probe-nya yang linear nah cuman cukup diberikan curve linear itu bisa dilakukan untuk screening screening awal jadi setiap tahun itu akan screening beliau yang jaga di Puskesmas itu tidak mendiagnosis tapi cuman screening kalau ada keraguan ada ketemu pinjolan atau ada beliau akan merujuk merujuk ke institusi salah merujuk ke tempat yang lebih tinggi atau lebih kompeten mungkin ya tetapi untuk screening satu tahun sekali untuk bisa mendapatkan kelainan itu sebenarnya USG apa namanya di Puskesmas itu cukup cuman tinggal diganti probe probe-nya itu linear 7,5 Hz itu nanti bisa karena mamung grafing tidak ditangguh kan repot nah kita coba beralih ke USG walaupun dia tidak standar kalau USG itu ketemu satu pinjolan nanti bisa alasan dikirim ke tipe C tipe D tipe B gitu ya sehingga tidak datang terlambat sangat banyak yang pasti datang terlambat kalau itu bisa terwujud ya itu bisa terwujud kalau angka kesakitan kita angka sedang menanggung kita pasti akan menunggu gitu dok oke baik dok ya jadi kalau yang bisa dilakukan di layanan primer paling tidak USG payudara dulu ya dok nah ini menyambung dengan pertanyaan dari dokter Nurul Islami kalau memang bisa memilih mamografi atau USG pilih mana dok kalau memang ada benjolan apakah langsung mamografi atau USG dulu nah gini nih mamografi kalau di luar negeri bukan 2G kalau di dunia di dunia di dunia itu mamografi dan USG itu satu kesatuan jadi dia menjadi jadi kalau kita diskrimin pasien itu disana itu mamografi sama USG nya itu sudah jadi satu nanti tulisannya BIRAT Grace Imaging Report Admission Data System jadi BIRAT 2 BIRAT 3 itu kan pasifikasinya BIRAT 4 itu sudah berdasarkan USG dan mamografi tetapi bila memang harus memilih itu tergantung karena kalau pada waktu musia masih muda di bawah 40 belum di bawah 40 belum melahirkan belum punya anak kepala lagi itu densitas payudaranya kan sangat tinggi apalagi orang Asia itu payudaranya tapi densitasnya padat sehingga kalau di foto itu ada namanya Wolf 3 jadi kepadatannya tinggi sekali 75% sampai 100% sehingga kalau dilakukan mamografi pada mama-mama muda ini itu nggak kelihatan karena kita untuk mamografi itu mengandalkan mikrokalsifikasi nah sehingga kalau memang usia masih muda maka kita akan pilih USG karena USG itu bisa mendeteksi kelainan tapi untuk kegiatan jinak itu lebih tinggi mamografi tetapi kalau untuk ibu-ibu yang sudah lebih dari 40 tahun itu biasanya kita prefer untuk menggunakan mamografi kalau bisa sih mamografi plus USG tapi kalau nggak bisa mamografi saja sehingga nanti didapatkan di mamografi itu surga ganas surga jinak terus kemudian ada pinjolan dan lain-lain jadi tergantung umur tergantung densitas payudara terus kemudian apa namanya yang paling penting di Indonesia tergantung fasilitas baik dok terima kasih terima kasih juga untuk rekan sejawat semuanya yang sudah mengikuti diskusi hari ini karena keterbatasan waktu saya akan segera menutup diskusi sesi pertama dan kedua ini terima kasih untuk dokter Iskandar dan dokter Kristanto Yuli Arsa terima kasih untuk waktunya dok selamat siang selamat melanjutkan aktivitasnya ya dan baik karena waktu kita juga sudah sangat terbatas saya akan melanjutkan untuk sesi ketiga dimana pembicara untuk materi ketiga adalah dokter Hartato Dwinu Broho spesialis paru konsultan konsultan onkologi baik saya akan bacakan kurikulum VT dari dokter Hartato di Nugro spesialis paru konsultan onkologi beliau adalah dokter spesialis paru lulusan dari UNS dan melanjutkan dengan SP2 onkologi toraksnya dengan pengalaman PTT di Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas juga pernah menjadi dokter puskesmas di Grogol Sukarjo Jawa Tengah dan dokter spesialis paru RS Sukarjo Jawa Tengah dari 2018 sampai sekarang baik waktu dan tempat saya persilahkan dokter Hartanto terima kasih terima kasih Maaf, dok. Suaranya belum keluar, dok. Belum keluar, dok. Halo? Ya, ini sudah keluar, dok. Silakan. Terima kasih. Jadi, sebagai awalannya kita lihat bagaimana kondisi kanker. Untuk di dunia, insidensi sendiri kanker taruh sebesar 11,6 persen, di mana mortalitasnya juga tahun 2018 nomor satu di dunia. Jadi, secara insiden maupun secara mortalitas, kanker paru menempati urutan yang tertinggi. Bagaimana dengan Indonesia? 2020, sumber dari gelombokan 2020, tampaknya kanker paru menempati urutan yang ketiga, di bawah kanker payudara, sebagaimana dijelaskan tadi. Kemudian, kanker cervix pada wanita, yang ketiga kanker paru. Kemudian, kita lihat bagaimana estimasi ke depannya. Diprediksi pada tahun 2025, di Indonesia, tampak peningkatan jumlah kasus sebesar 19,4 persen. Artinya apa? Semakin tahun, angka kanker paru di sini akan selalu meningkat. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan di belakang. Kalau kita lihat survival rate-nya sendiri pada NSELC atau kanker paru, karsinoma, bukan sel kecil, terbanyak adalah NSELC dibandingkan dengan small cell. Kasusnya yang terdiagnosis, sama dengan kanker payudara, terbanyak stage 4, di mana stage lanjut di sini. Stage awal kita dapatkan sedikit sekali. Ini di dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Data di Indonesia nampaknya khusus solo sendiri. Kita dapatkan 90 persen kasus itu, kita dapatkan pada stage lanjut. Artinya apa? Ketika stage lanjut, kita lihat survival rate-nya, 5-year survival rate sangat rendah. Distance itu hanya 6 persen. Jadi angka harapan hidupnya cuma 6 persen dalam 5 tahun. Kita bandingkan dengan kondisi localized stage awal 61 persen. Cukup tinggi. Kemudian kita bisa lihat di sini. Jadi progres dari tahun 1975 sampai 2015 saat ini, persen survival-nya sendiri sebenarnya peningkatnya nggak terlalu baik, nggak signifikan. Artinya apa? Terapi saat ini memang belum begitu menjanjikan bagi pasien kanker paru. Apalagi dengan stage lanjut. Nah, tadi di awal kita bisa melihat kenapa kanker paru di Indonesia trend-nya akan selalu naik, naik, dan naik. Karena faktor resiko. Best factor yang terbanyak di sini adalah tobacco smoking, si piwet merokok. Baik dia itu merokok aktif, merokok pasif, kemudian penggunaan rokok yang lainnya pun. peningkatan resikonya 20-25 kali lebih besar dibandingkan bukan perokok. Sementara di Indonesia sendiri, regulasi tentang terkait rokok itu masih sangat longgar dibandingkan dengan negara lain di dunia, apalagi di negara maju. Di sini anak kecil pun untuk beli rokok, bebas saja, dan harganya masih cukup murah. Sementara kasus kanker paru pada bukan perokok, kita lihat 25 persen jumlahnya, never smoker. Dan wanita, 60-80 persen dari wanita yang terdiagnosis kanker paru bukan perokok. Dan pada kasus yang bukan perokok di sini, sering ditemukan mutasi-mutasi EGFR, R2, ALKM4, seperti itu. Dibandingkan dengan pada perokok. Kemudian kenapa kok kanker paru itu sulit untuk istilahnya disembuhkan seperti itu. Sama halnya dengan kanker payudara ataupun kanker yang lain. Di sini ada gambaran Hallmark of Cancer 2022, bahwa kanker itu memiliki banyak cara untuk menghindari sistem imun kita, maupun menghindari istilahnya obat seperti dijelaskan tadi dari dokterian saya. Ketika kita kasih obat untuk menghambat satu jalur, dia bisa lewat jalur yang lain. Menghindari imun distraction, kemudian replikatif immortality, mempromote inflamasi, kemudian invasi metastasis, kemudian meningkatkan vaskulaturnya, vaskularisasinya ditingkatkan, kita kasih anti-VEGF misalnya, dia bisa juga mutasi genomik, dan lain-lain. Kemudian untuk tanda gejala, kita lihat tanda gejala dari kanker paru sebenarnya hampir sama. Sama saja dengan gejala penyakit-penyakit kronik di saluran nafas, dia ada batuk, sesak nafas, batuk darah, suara serak, kemudian adanya mengi, nyari dada saat batuk, infeksi paru berulang, kemudian ada gejala-gejala metastasis, nah ini lebih bisa mencerminkan juga. Contoh nyari nyetut tulang, sendi, kemudian kelemahan anggota tubuh, pusing atau nyari kepala, misalnya sudah metas kepala, sindroma Horner, Vena Kava Sindrom, bengkak di lengan, bengkak di leher, seperti itu. Dan juga beberapa paraneoplastik sindrom. Kemudian, diagnostic evaluation seperti apa? NCCN 2022. Ketika kita curiga adanya kanker paru, kita misal di PPK1, temukan suatu ronsen, ada nodul kecil, segera lakukan diagnostik. Caranya bisa biopsi. Biopsi tidak perlu langsung open biopsi. Kita mulai dari yang paling ringan. Fine needle aspiration, kemudian bisa bronchoscopy, transstorical needle aspiration, kemudian bahkan sitologi sputum pun bisa kita lakukan. Nah, di sini urut-urutannya, mulai dari yang non-invasif sampai ke paling invasif. Sitologi sputum, bronchoscopy guiding, kemudian TTNA, toracosintesis misal ada efusi, mediastonoscopy, itu bisa. Ibas, bisa juga. Kemudian ultrason, juga bisa. Nah, di rumah sakit kami, RSUD Sukoarjo, kita rutin melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Seperti transstorical needle aspiration, kemudian transbronial biopsi, kita lakukan bisa juga. Nah, gimana kalau misalnya ada yang terbaru liquid biopsi seperti apa? Bisa dilakukan. Tapi liquid biopsi di sini, sebagai misalnya ketika kita sudah standar biopsi tidak memungkinkan, atau pada pasien-pasien dengan kasus progres, kita bisa alternatif liquid biopsi lewat darah untuk mencari circulating tumornya. Setelah kita diagnostik, kemudian kita lakukan staging. Cancer paru dibagi dua bagian besar, non-small cell dan small cell, atau kasinoma bukan cell kecil dan cell kecil. Cell kecil di sini kurang lebih 10-15 persen saja, sebagian besar adalah NSELC. Kita bagi stagenya satu sampai stage empat. Sebagian besar kasus kita temukan pada stage empat di sini. Ketemu diagnosis, ketemu staging, kemudian kita lakukan terapi kanker paru. Karena kanker paru ini multidimensi, mekanismenya juga multiple, maka terapinya juga multimodalitas. Stage awal bisa dilakukan pembedahan pada stage 1, 2, sampai 3A, diikuti kemoterapi dan radioterapi. Pada stage lanjut, hanya bisa dilakukan terapi target, kemoterapi, dan imuno-onkologi atau imunoterapi. Hari ini kita akan membahas mengenai terapi target dan sedikit imuno-onkologi, imunoterapi. Bicara sejarah, kita lihat di sini, morfologi kanser paru itu awalnya tahun 9-an cuma small cell dan non-small cell. Kemudian non-small cell dibagi squamos, non-squamos. Kemudian 2000-an muncul onkogen addicted. Kita bisa periksa target-targeted onkogen. Kemudian kita bisa lihat juga tahun 2015 ke atas, imunodriven. Kita bisa cek tadi seperti dijelaskan, kita cek PDL1-nya pada sel tumornya, apakah memungkinkan untuk diberikan imunoterapi. Setelah semuanya kita cek, terapinya bagaimana? Bisa multiple. Bisa kemoterapi, targeted terapi, imunoterapi, ataupun saat ini yang sedang diteliti, terapi kombinasi. Cuman kita harus lihat juga efek samping yang akan terjadi nantinya. Ini timeline-nya, terapi saat awalnya, sisplatin etoposet, zaman dulu ya, 1980, bahkan sampai saat ini, hingga sekarang mulai targeted terapi maupun imunoterapi di sini. Kemudian kita lihat di Indonesia sendiri, kita sudah bisa melakukan pemeriksaan secara rutin untuk NSELC. Pada non-squamous, terutama adenokarsinoma, di mana di sini 80% kasus dari non-squamous cell itu adalah adenokarsinoma, kita bisa lakukan pemeriksaan molekular tes dulu sebelum kita lanjut apakah kemoterapi atau terapi lain. kita cek molekular tes. Terbanyak porsinya adalah EGFR mutasi. Ketika EGFR mutasi positif, kita bisa pemberian EGFR 3I dan sudah dijamin oleh BPJS. Ketika EGFR mutasi negatif, apa yang dilakukan? Kita bisa lakukan ALK. Sayangnya di sini ALK untuk anti-ALK belum bisa di cover oleh BPJS atau kita bisa juga IHC untuk PD-L1. Sayangnya untuk anti-PD-L1 di sini juga belum ter-over oleh BPJS. Jadi yang bisa kita lakukan sampai di sini atau kemoterapi. Kemudian sementara rekomendasi dunia, NCCN 2022 merekomendasikan pada kasus advance atau metastatic disease stage 3B ke atas dan stage 4 ya, adenolar cell atau NSLC lain, kita bisa periksa marker macam-macam. EGFR, ALK, GERAS, dan lain-lain. Cuma di Indonesia opat yang tersedia saat ini EGFR, ALK, kemudian GERAS juga ada. Sayangnya yang dijamin oleh asuran CPJS baru di EGFR di sini. Kalau skuamos bisa juga kita cek EGFR, ALK, dan lain-lain. PD-L1 juga bisa. Kemudian jika sampel yang kita ambil tidak memenuhi syarat, tidak bisa untuk meriksa semua, kita bisa repeat biopsi atau misal sudah tegak diagnosis, plasma testing juga bisa dilakukan. Sekarang kita lanjut ke targeted terapi. Apa itu targeted terapi itu? Jadi targeted terapi adalah obat atau zat lain yang menghalangi pertumbuhan dan penyebaran kanker dengan mengganggu molekul tertentu atau target molekuler yang terlibat dalam pertumbuhan, perkembangan, dan penyebaran dari sel kanker. Terapi target di sini beda dengan kemoterapi. Karena targetnya sudah jelas, kemudian ditelancang untuk berinteraksi dengan target mereka, dan terapi target seringkali berifat sitototik. Kalau kemoterapi biasanya sitotoksik. Otomatis nanti di sini efek samping juga akan berbeda, kita jelaskan di belakang. Targeted terapi di dunia, banyak sekali terapinya yang bisa dilakukan. Banyak sekali pemeriksaan yang bisa dilakukan. Di Indonesia, kita bisa melakukan, di sini tadi tak jelaskan, EGFR mutasi, afatinib, gevitinib, simertinib, itu sebenarnya sudah ada di Indonesia. Cuman yang bisa masuk di BPJS, baru afatinib, erlotinib, gevitinib. Kemudian ALK, kita bisa lakukan juga pemeriksaan IHK untuk ALK, di mana di sini sudah ada brekatinib, alektinib, itu sudah ada juga. PDL1, itu juga bisa dilakukan di Indonesia, sayangnya obatnya masih belum terjangkau untuk seluruh masyarakat, sementara memang obatnya sebenarnya sudah ada. Membrolisumab misalnya, atau atesolisumab itu sudah ada di Indonesia. Kalau kita lihat persentase, mutasi-mutasi yang disebut di depan tadi, EGFR cukup besar di dunia ini, 17 persen, bagaimana dengan di Asia atau Indonesia, angkanya akan lebih besar lagi. Di Asia, 45 persen EGFR terjadi mutasi EGFR di sini, sehingga otomatis pasien-pasien di Indonesia untuk pemeriksaan EGFR kita utamakan. kalau EGFR tidak bisa, atau tidak ada mutasi, kita bisa cek ALK misalnya. Nah, mekanisme EGFR TKI tadi sebenarnya sedikit sudah dijelaskan juga di depan, bahwa di sini saya memberan, di sini ada domain tirosin ginase, EGFR TKI memblokir di sini, di bawah sini. ketika ada mutasi EGFR, ketika ada dimerisasi, baik homo maupun heterodimer dari ligan EGFR, dia akan terus ke bawah memicu pluriferasi, survival, cell cycle progression, transkripsi cell, degen, dan juga migrasi. Nah, perhambatan di sini, cuman ya itu tadi, diambat di sini, masih ada kemungkinan dia resisten, atau lewat target yang lain, sel tumor bisa berkembang lagi. Di sini mutasi EGFR ditemukan sekitar 10-50 persen pasien KPK-PSK, lebih banyak pada bukan peropok, adenokarsinoma, perempuan, dan ras Asia, respon baik dengan pemberian EGFR TKI. Terbanyak mutasinya pada EXON 19, DLC EXON 19, dan substitusi L858R, EXON 21. kemudian sebagian kecil, di sini uncommon mutation, ada macam-macam. Saat ini, semua ini bisa dijamin oleh BPJS. Bagaimana ketika terjadi mutasi, kalau ketemu saat awal, mutasi EGFR, kita bisa direkomendasikan osimertinip. Di sini, third generation, generasi ketiga, tentunya lebih baik dari generasi sebelumnya, cuma di sini belum masuk di BPJS. Atau kita bisa beri avatinip, di sini generasi 2, gavitinip generasi 1, erlotinip generasi 1. Bisa ditambah bevacizumab, atau ramicurimab, juga bisa. Kalau sudah dilakukan kemoterapi, baru ketemu gimana? Bisa diselesaikan kemonya, atau bisa langsung diganti dengan terapi target itu sendiri. Di sini, untuk dosis-dosisnya. Kemudian, kenapa kok kita lebih utamakan terapi target dibandingkan dengan kemoterapi? Karena di sini kita lihat. Di sini avatinip, second generation, EGFR, TGI, ternyata progression free survival, jadi angka bebas progress dari pasien kanker paru, state lanjut, itu 2 kali lipat dibandingkan dengan kemoterapi. Di mana median PFS kemoterapi cuma 6 bulanan, sementara EGFR, TGI, bisa sampai 13 bulan lebih. Itulah untungnya ketika pasien mengalami mutasi dari EGFR itu tadi. Responnya jauh lebih baik. bagaimana dengan efek samping? Nah, ini nanti di PPK 1 banyak nemu kasus, kadang-kadang pasien datang dengan res, skinless, diare, stomatitis, paronicia, seperti itu. Efek samping awal sebenarnya asal bisa tertata laksana dengan baik. Sebenarnya munculnya efek samping di sini prognosis baik untuk terapinya. Karena itu, edukasi itu penting. Bagaimana ketika muncul efek samping, pasien harus dijelaskan sebelum pengobatan. Jangan sampai ada efek samping pasien ketakutan tidak melanjutkan pengobatannya. Nah, ketika sudah tadi dijelaskan 13 bulan dia progres bagaimana? Ketika progres, ketika pasien ada oligo progression atau systemic progression. Ketika sudah systemic progression, jadi tambah ada metastasis atau tambah masa di tempat lain, kita bisa melakukan rebiopsi, baik itu liquid biopsi ataupun jaringan kalau memungkinkan, ketika ada mutasi di EGFR T790M, kita bisa berikan tergeneration osimertinib. Sayangnya di sini belum masuk di PPJS. Itu sedikit tentang EGFR TGI. yang kedua yang kedua ALK. ALK juga sudah ada di Indonesia, baik trisotinib maupun alektinib, degatinib ada, sayangnya belum dijamin oleh PPJS. Jadi, tadi EGFR di sini ya, kalau ALK di sini, ya menghambat jalur yang lebih bawah lagi. Sayangnya, di sini mutasi fusi ALK EML4 di sini proporsinya sangat kecil dibandingkan EGFR tadi 45 persen, kalau ALK hanya sekitar 5 persen dari kasus. Utamanya pada NSELC, kemudian light smoker, jadi perokok ringan atau bukan perokok, usia biasanya lebih muda, seringnya pada kasus adenokarsinoma, meskipun kemarin baru saja ada kasus pasien SQAMOS kami lakukan pemeriksaan ternyata juga positif untuk ALK. Teknik pemeriksaan yang bisa kita lakukan di sini, IHC kita bisa lakukan. Gimana kalau ALK re-engagement-nya positif, kita bisa berikan alektinib, brigatinib, lorlatinib, yang ada di Indonesia alektinib, brigatinib, atau grisotinib. Sayangnya belum masuk di BPJS juga. dan yang terakhir tentang immunoterapi, inhibitor program dead one di kanker paru. Ini sama, mekanisme atau patogenesis-nya sama dengan tadi saya payudara ya. Checkpoint di sini, lymph node, jadi sel T ini, dia efektor, dia yang akan membunuh sel kanker. ketika ada organ APC, antigen promoting cell, dia punya PDL1 di sini, T cell mengenali, dia tidak akan mengefek ke APC-nya. Beda halnya dengan sel tumor. Ketika sel tumor, dia tidak ada PDL1, efektor di sini, dia bisa akan membunuh sel tumor ini melalui mekanisme macam-macam, apoptosis, kemudian keluar plurorim, glansim, dan lain-lain. cuman sel tumor di sini juga hebat juga. Dia mekanisme efek untuk escape dari sel T di sini, dia bisa mengeluarkan namanya PDL1, ligand 1. Ligand 1 di sini, ketika berikatan dengan PD1 dari sel T, tadi seperti dijelaskan Dr. Yarsa, salam tempel. Dia ngasih info, konco, teman sendiri. Akhirnya sel T tidak bisa efektor ke sini, tidak bisa membunuhnya. solusinya bagaimana? Ya ini, tangannya ditempeli dulu sebelum salam tempel. Kasih anti-PDL1 atau anti-PD1 di sini, sehingga salam tempel tidak terjadi. Sel T bisa berefek. Sarannya apa? Tumor proper skornya di atas 50% pada kanker paru atau bisa diberikan second line asal di atas 1%. jadi sel tumornya ini biopsi, biopsi dicek PDL1-nya itu berapa persen TPS-nya itu tadi. Seperti itu. Sayangnya opet di sini sangat mahal harganya dan belum masuk di CKN BPCS. Kita harap bisa segera masuk. ketika PDL1-nya di atas 50% kita bisa berikan misalnya kombinasi kemoterapi dengan imunoterapi atau imunoterapi saja pun bisa kita berikan. Nah, kesimpulan dari kesemuanya itu tadi apa? Satu slide ini saja. Bahwa kanker paru itu prognosis tentu saja malam. Semakin cepat kita tegakkan diagnosis, semakin baik prognosisnya. 5-year survival akan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua terapi-terapi dari kanker paru itu ada sangat banyak. Mulai dari target terapi, kemudian imunoterapi maupun yang sudah lama dilakukan kemoterapi. Untuk kemoterapi dari PFS paling rendah di sini kita lihat bulan di sini 6 bulanan. Tapi ketika kita bisa memberikan misalnya PD-L1 anti-PD-L1 kemudian EGFR-TGI atau ALK pasien bisa menjangkau obat-obatan ini ternyata PFS-nya bisa sampai 24-30 bulan di sini. Cukup baik. Ini untuk terapi sistemik. Kalau ketemu saat stage awal tentunya respon akan lebih baik lagi. Dan terapi lebih beda. Kita bisa lakukan pembedahan dan lain-lain. dan sedikit pesan juga pada kasus-kasus tadi tanda dan gejala saat awal pasien curiga kanker itu kan sama dengan tanda dan gejala misalnya TB paru. Di rumah sakit kita sering nemu kasus-kasus pasien-pasien dengan pengobatan TB lebih dari 2 bulan atau kadang sampai 6-9 bulan kok tidak perbaikan kita cek kita periksa kita follow up lebih lanjut ternyata pasien-pasien itu dari awal sebenarnya adalah kanker. Nah sedikit pesan ketika pasien terdiagnosis TB apalagi secara klinis dan fototorak ada gambaran-gambaran misalnya seperti TB tapi hasil TCM misalnya negatif dan pasien tidak respon satu bulan pengobatan minta tolong dipikirkan untuk diagnosis lain. Terima kasih. Ini untuk World Cancer Day 4 Februari temanya adalah Close the Care Gap artinya apa? Lebih dikurangi jarak pengobatan jarak care jadi perawatan pasien kanker paru antara negara maju maupun berkembang dan juga di Indonesia tentunya sehingga pasien-pasien bisa mendapatkan terapi yang lebih baik mendapatkan diagnosis yang lebih cepat juga termasuk tadi untuk screening di Indonesia pun juga belum screening untuk kanker paru sebenarnya pada kelompok yang berisiko tinggi kita bisa lakukan LDCT load CT scan setahun sekali misalnya sayangnya belum bisa dijamin oleh asuransi demikian terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih dok untuk paparanya dan kita akan lanjut ke materi keempat laporan nanti bisa masuk ke kolom question dan answer ya oke ya saya akan bacakan kurikulum VT dari apotekar Rizka Wahid Rizka Saputra beliau lulusan dari SMA 3 Semarang dan dari Fakultas Farmasi UGM Jogja kemudian juga profesi apotekar dari UGM dan mengambil Magister Farmasi Klinik Biokimia Klinik Unpad Bandung dan saat ini beliau bekerja sebagai regional produk eksekutif Prodia Sentral Java Regio oke baik langsung saya waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Wahid Rizka Saputra terima kasih Dr. Cindy apakah suara saya sudah jelas mungkin suaranya bisa lebih besar lagi ya sudah jelas ya oke terima kasih baik terima kasih Dr. Cindy terima kasih kepada Dr. Hatanta Dr. Yarsha yang sudah memberikan materi sebelumnya pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan informasi terkait pemisahan-pemisahan laboratorium terutama kanker payudara dan kanker pari yang telah tersedia di Prodia nah berikut adalah rakuman dari beberapa pemisahan-pemisahan laboratorium yang tersedia di Prodia terkait kanker yang dibagi menurut manfaatnya atau untuk apa yang pertama adalah pemisahan laboratorium untuk kanker payudara yang pertama ada pemisahan untuk prediksi risiko yakni dapat mengetahui prediksi risiko seorang apakah akan terkena kanker atau tidak kedepannya dilihat dari secara genetik nah untuk pemisahan prediksi risiko sendiri jadi kami mempunyai pemisahan seharis yang dapat mendeteksi untuk varian-varian luponetren kemudian ada seharis dan sehariditer kemudian pemisahan berakawan atau berakatuh yang akan kami kerjakan di tahun ini rencananya kemudian untuk serining-serining ada pemisahan manografi yang sudah dijelaskan oleh pembicaraan sebelumnya terlihat untuk diagnosis dapat dilakukan biopsi sebagai cool standar kemudian pemisahan terapi dapat digunakan IRPR HER2 dan keinginan bucu dan terakhir untuk monitoring dapat digunakan biomarker yang dari serum yaitu CA dan CA153 selanjutnya untuk akar paru untuk predisi risiko masih sama yaitu dapat digunakan seharis untuk screening dapat digunakan CT scan lodos atau dapat menggunakan ronson torak untuk diagnosis dapat menunggu biopsi kemudian untuk target terapi seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicaraan sebelumnya dapat digunakan mutasi FGFR kemudian PDL1 dan pemisahan ELK untuk pemisahan PDL1 dan ELK rencana akan kami kerjakan juga di tahun ini yang terakhir untuk monitoring dapat digunakan biomarker yang dari serum yaitu SIVA NSC SAC dan CA untuk pembahasan kali ini saya ingin berkasi untuk pemisahan yang terkait pemisahan genetik yaitu pemisahan sehatis kemudian pemisahan target terapi untuk anggar payudara dan pemisahan target terapi untuk anggar paru khususnya untuk EKFR yang pertama adalah pemisahan risk yang dapat digunakan untuk predisi risiko kanker biodara CA-RIS merupakan pemisahan genomik yang juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan risiko terhadap beberapa jadis kanker CA-RIS ini menganalisis lebih dari 100 gen dan 200 varian dengan varian varian yang sifatnya adalah sporadik dan familitar CA-RIS ini menggunakan metode demikian orang yang dapat mendeteksi 650 ribu varian database yang digunakan di Prodia adalah menggunakan database infinium asian screening array ada 13 jenis kanker yang dapat diteteksi di permisahan CA-RIS termasuk kanker payudara dan kanker payur paru di dalamnya nah ini adalah contoh gen dan varian pada permisahan CA-RIS 2.0 ini ada kanker payudara diteteksi 11 gen dan 25 varian berserta untuk kanker yang lain kemudian ini ada juga untuk kanker paru kanker paru sendiri diteteksi 21 gen dan 25 varian nah database yang digunakan di Prodia menggunakan database asian screening array apa bandingannya dibandingkan database yang digunakan menggunakan global screening array untuk permisahan asian screening array ini digunakan varian-varian atau genetik genetik yang spesifik untuk populasi Asia antara lain Asia kemudian Asia timur dan tenggara sehingga cocok dengan gen berbeda dengan permisaan-permisaan sedisi yang lain yang dikerjakan di luar negeri dimana kebanyakan menggunakan untuk database global screening array meskipun ada beberapa varian yang masuk di populasi Asia namun banyak juga varian-varian di luar Asia contohnya varian di Afrika Amerika Sweden dan lain-lain sehingga kami menggunakan screening asian array yang cocok untuk populasi orang di Indonesia berikut adalah contoh dari kanker searis di searis sendiri contohnya di breast cancer nanti akan terdapat kekerangan breast cancer kemudian gen-gennya dideteksi selanjutnya akan ada perapuran tentang overall score overall score ini adalah mengetahui bagaimanakah resiko dari pasien tersebut dibandingkan dengan populasi umum apakah dia low risk average risk potential risk atau high risk kemudian di permisaan ini juga dapat disampaikan untuk faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kanker tersebut berikutnya ini adalah permisaan dari lung cancer untuk keterangannya sama untuk fungsi lung cancer itu sendiri kemudian gen-nya kemudian overall score-nya kemudian ada faktor-faktor yang dapat dihindari untuk dapat menyebabkan kanker nanti nanti kalau misalkan ada permisaan yang hasilnya potensialis dan high risk akan disarankan permisaan lanjutan yang dapat digunakan untuk setelah tahunan untuk deteksi lebih dini dari kanker yang high score tersebut nah ini adalah kategori resiko dalam hasil ada low risk modern average risk potential risk dan high risk kalau low risk ini resiko untuk terkena kakakal lebih rendah dari populasi kalau average risk ini resikonya sama dibandingkan populasi untuk kondisialnya high risk dan high risk ini resikonya terkena akan lebih tinggi dibandingkan populasi nah kalau sudah mendapatkan hasil pemisahan analis pasien dapat berkonsultasi dengan dokter pro dia dicabang terdekat atau dokter merujuk kemudian apabila hasilnya potensial risk atau high risk maka pasien akan diarahkan konsultasi dengan konsuler gedentik pro dia dan akan diarahkan customer service pro dia untuk dapat berkonsultasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati untuk pemisahan cari sendiri kami menggunakan sampel holder etta kemudian menggunakan micro array yang dengan sensitifitas hampir 99% untuk gennya dideteksi untuk hasilnya 3-4 linggu untuk hasilnya akan didapat satu risiko apakah low risk potensial atau high risk kenapa kami menggunakan sampel darah bukan sampel bukal aswab atau salisa karena sampel darah ini merupakan goal standar kemudian sampel darah ini diambil oleh tenaga ahli dibandingkan pengambilan dari bukal swab atau saliva yang tidak ada standar dari pengambilan sampel selanjutnya untuk sampel bukal swab atau saliva ini rentan juga untuk kontaminasi bakteri kemudian untuk pengambilan sampel darah ini cukup sekali apabila ingin pasien melakukan permisaan genomics sebelumnya jadi tidak perlu diambil darah ulang lagi dan yang adalah database atau DNA yield yang didapatkan yang dihasilkan dari sampel darah ini lebih banyak dari DNA yang dihasilkan oleh saliva ini contoh di bolt ini sampai 99% economic call rate dan dari saliva ini hanya 88% kemudian permisaan yang kedua adalah permisaan terapi terkait cangker payudara yaitu IRPR HER2 dan GI67 dimana kedua permisaan ini sudah dikompanasikan IRPR di ASCO guideline pada tahun 2010 dan HER2 ini direkomendasikan di ASCO guideline pada tahun 2013 nah apa IRPR dan HER2 sendiri kedeganya merupakan suatu reseptor yang terdapat pada permukaan sel kanker payudara dimana apabila kedeganya muncul atau terespesi dalam level yang tinggi maka akan memicu sel kanker payudara untuk tumbuh dan menyebar kemudian yang terakhir yang ketiga adalah faktor untuk pronosis pada kanker payudara di KI67 dimana nanti tingginya indeks KI67 ini dianggap sebagai faktor yang tidak menguntungkan yang mempengaruhi perburukan tumut dan dikaitkan dengan prokonosis kanker payudara yang lebih buruk nah permisaan ketiga keempat market tersebut kami rangkum dalam panel yaitu panel progres cancer permisaan panel progres cancer menggunakan imun hidrokemia ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan klasifikasi subtipal dari kanker payudara kemudian untuk membantu penentuan jenis terapi yang terakhir adalah untuk menentukan faktor penokris dari kanker payudara yang pertama yang untuk klasifikasi subtipal dari kanker payudara keempat permisaan ini dapat dikolongkan sebagai kanker payudara menurut konsensus LSDG pada tahun 2013 ada luminal A luminal B kemudian luminal B dengan HER2 positif kemudian HER2 positif saja karena ERPR negatif dan prognosis yang terbur adalah tidak ditemukan adanya ERPR dan HER2 positif atau semuanya negatif atau triple negatif dari kanker payudara selanjutnya setelah ditentukan untuk jenis kanker payudara sendiri dapat ditentukan jenis terapinya apakah dapat menggunakan untuk terapi dari reseptor FPC atau dilakukan targeted strategy contohnya dilakukan endokin terapi dalam contoh hal ini obat aromatase inhibitor untuk leminal A dan leminal B atau pengobatan dengan HER2 targeted terapi contohnya transizumab untuk kanker payudara dengan HER2 positif atau hanya dilakukan proses kemoterapi apabila tidak ditemukan positif dari ERPR atau HER2 tersebut yang terakhir adalah dapat digunakan untuk faktor prognosis dimana untuk kanker payudara dengan triple negatif atau HER2 ERPR HER2 negatif ini mempunyai prognosis yang paling buruk dibandingkan tipe yang lain bagaimana permisaan ini dikerjakan permisaan ini menggunakan metode imuneus kemia metode ini memvisualisasikan interaksi antara gen daripada jaringan sampel dengan antibody primer serta reaksi antara enzim dengan sutrat yang nanti akan ditandai dengan intri atau membarang sen yang berwarna nah inilah contoh hasil dari scoring ERPR nanti akan akan didapatkan scoringnya kemudian akan didapatkan identitas warnanya apakah dia lemah intermediate atau strong berikut juga untuk scoring HER2 nya HER2 nya juga akan didapatkan identitas warna dari 0 sampai 3 kemudian untuk hasil K67 akan didapatkan hasil pewarnaan apakah dia loroplasi yakni perwarnaannya kurang dari 20% apakah dia sedang beroplasi tinggi yakni perwarnaannya lebih dari 20% nah ini adalah contoh hasil dari permisaan tersebut nanti akan didapatkan hasil permisaan seperti apa intervensi hasilnya kemudian akan juga dilampirkan foto pewarnaan dari hasil pasien kemudian disini ada keterangan hasil dan antibody yang digunakan untuk pewarnaan dimana kami menggunakan antibody nya yaitu dari ventana untuk IR, VR, HER2, dan K67 untuk informasi teknis permisaannya adalah digunakan sampel jaringan minimal satu blok FFPE dengan stabilitas 10 tahun pada suhu ruang atau digunakan minimal tiga slide pita jaringan untuk yang dibuati dengan stabilitas pada suhu ruang di jari untuk persetan sampelnya sendiri ini adalah blok dan slide pada kondisi utuh kokoh tidak retak atau pecah tergoreh digirim menggunakan wadah pelindung yang aman identitas jelas jaringan nomor pada blok kondisi kering untuk hasil kerjanya kami mengerjakan pada hari Senin sampai Jumat dengan hasil selesainya tiga hari selanjutnya yang terakhir adalah permisaan terapi pada kakar baru khususnya untuk mendeteksi apakah adanya mutasi FQFR sebagai biomarket prediktif untuk target terapi FQFR sendiri dapat digunakan untuk menentukan terapi pada pasien Argenus Asunema paru dimana pasien yang memiliki mutasi pada domain kinase gen FQFR ini jauh lebih mungkin untuk merespon pengobatan EKFR TKI dibandingkan dengan pasien dengan hasil EKFR well-tept dan fungsinya adalah untuk meningkatkan progression free sulfur rate dari pasien seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Hatanto pada sesi sebelumnya nah permisaan mutasi FQFR CTDNA sendiri di Prodia kami ada tiga permisaan yang pertama adalah permisaan mutasi FQFR dengan sampel jaringan untuk sampel jaringan sendiri kami sudah tersesifikasi dari EMKI yaitu European Melokora Genetic Collegener Block untuk mendeteksi mutasi mutasi dari FQFR termasuk mutasi dari X120 19 dan mutasi yang lain untuk sampelnya sendiri digunakan sampel sitologi kemudian sampel FVA Block kemudian dapat digunakan sampel Onstance Slide lanjutnya untuk permisaan kedua untuk FQFR untuk mendeteksi mutasinya dapat juga digunakan CTDNA FQFR yaitu mendeteksi X119 kemudian mutasi T790M dan mutasi R858R dengan menggunakan sampel Hot Block kemudian permisaan yang terakhir adalah permisaan ultrasegetif FQFR yang digunakan apabila pengobatan pada lini pertama ICF-HKI didapatkan asistensi sehingga harus dicek untuk permisaan selanjutnya yaitu adakah mutasi pada sisi T790M nah permisaan mutasi FQFR dari jaringan ini sampelnya dapat dari sitologi kemudian Block FFPE kemudian untuk slide stabilitasnya ini sampai 2 tahun apabila untuk sampelnya dari slide evolusi PEURA harus dibuat dari jadi slide dengan stabilitas 1 sampai 2 tahun lanjutnya untuk permisaan mutasi FQR CTDNA dan ultrasegetif sendiri menggunakan sampel sumor CTDNA sendiri merupakan suatu DNA tunggal atau double strain DNA yang berada di dalam serum dimana pada sel-sel tumor ini dapat juga melepaskan sel-sel DNA yang akan diukur permisaan mutasi FQR sampelnya darah DTA stabilitas 2 jam pada 8 jam pada suhu 28 atau digunakan setelah diubah dalam bentuk plasma maka stabilitasnya akan menjadi lebih panjang yaitu 1 bulan pada suhu minus 20 celcius kreatif sampelnya sendiri adalah sampel tidak boleh lisis tidak boleh lipemic dan tidak boleh eteric metode yang digunakan untuk permisaan mutasi FQR dan mutasi FQR dari CTDNA sendiri adalah menggunakan metode real-time PCR dengan ARMS yaitu suatu metode standar untuk deteksi mutasi FQR yang stabil sensitif dan spesifik untuk deteksinya nah metode ini untuk deteksi mutasi FQR pada DNA sendiri sensitivitasnya moderat namun dengan sebetul-tipas yang tinggi prosesnya adalah dilakukan profilkasi kemudian dilakukan deteksi mutasi dari FQR sendiri dengan PCR dan dilanjutkan dapat diteteksi dari sampel jaringan kemudian yang disini sampel DNA sensitifitasnya moderate kemudian spesifiknya tinggi untuk mendeteksi FQR nah ini adalah contoh dari permisaan mutasi dari FQR sampelnya dari sitologi kemudian yang ini adalah contoh sampel dari plasma dimana nanti akan disebutkan informasi spesimen seperti apa kemudian hasil permisaannya seperti apa dan ineptasi dari hasilnya yang terakhir ada permisaan ultrasensitif mutasi GPR CT JNA yang dilakukan apabila diketahui adanya resistensi pada obat FQR TKI generasi pertama dalam waktu 1-2 tahun setelah dimulai terapi sekitar 50% kasus resisten ini karena munculnya mutasi sekunder yaitu T790M yang mengambat aktivitas kerja TKI namun tidak seperti DLSI action pada 19 atau mutasi L858R mutasi T790M ini ditandai dengan jumlah CT DNA yang rendah terutama dalam plasma sehingga digunakan permisaan ultrasensitif mutasi CT DNA yang menggunakan metode yang berbeda dari permintaan sebelumnya yaitu digital rotate PCR yang menghasilkan nilai sensitivitas yang lebih tinggi daripada ant-PCR nah ini adalah deteksi untuk mutasinya untuk FGR utansitif sendiri seperti divasnya tinggi 99,8 dengan sensitivitas tinggi untuk mendeteksi mutasi titik T90M hingga dapat mendeteksi 0,3% dari alien yang terdeteksi ini adalah contoh hasilnya dari mutasi T70M hasil positif kemudian ada sertifikasi secara klinis kemudian ada saran yang dihasilkan kemudian di sini juga ada jumlah alel atau fakuansi yang didapatkan sebanyak apa nah kesimpulannya yang dapat saya simulkan di presentasi kali ini adalah untuk parameternya dapat digunakan CRS kemudian ERP H1 K67 kemudian mutasi FGFR dimana positioning CRS ini dapat memprediksi resipo 13 jenis kanker terutama yang low varian termasuk di dalamnya angker payudara dan angker paru sampel yang untuk digunakan CRS ini sampel Hulbert DTA metode NICO Array menggunakan database ASI Hasilnya nanti akan didapatkan apakah hasilnya low risk potensial atau high risk hasilnya nanti akan selesai dalam waktu 3 minggu kemudian permisaan ERP H1 K67 untuk target terapi kanker payudara sampel yang digunakan ini jaringan metodenya menggunakan immunohiskemia untuk scoringnya nanti akan didapatkan nilai ERP H1 dengan pewarnaan ataukah didapatkan nilai high atau low profilasi dari KM7 hasilnya selesai akan didapatkan dalam waktu 4 hari permisaan selanjutnya untuk mutasi FGFR ini didapatkan untuk target terapi kanker payudara ultrasensif ini didapatkan untuk mengetahui penyebar persistensi dari firstline terapi FGFR TKI sampelnya ini ada yang jaringan kemudian ada yang dari darah metodenya ini untuk FGFR menggunakan real-time PCR dengan metode RMS dan untuk ultrasensitif menggunakan digital droplet PCR untuk mutasi FGFR yang kualitatif ini akan didapatkan pada hasil mutasi FGFR jaringan dan CTDNA sedangkan untuk FGFR yang ultrasensitif akan didapatkan jumlah real-time untuk hasil selesainya ini untuk FGFR 4 hari kemudian yang CTDNA 1 hari dan ultrasensitif ini akan didapatkan hasil dari 4 hari kerja baik sekian dari saya untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Sindi terima kasih dokter baik terima kasih ya untuk mempersingkat waktu kita akan memulai fase diskusi jadi untuk bagi rekan sejawat yang ingin bertanya silakan di kolom question and answer untuk memasukkan pertanyaan saya akan mulai dengan pertanyaan dari Dr. Emir Fahri Saporba selain dari CTDscan dengan kontras untuk kanker paru apakah ada pemeriksaan lain dok silakan dokter hartanto maaf dok suaranya belum dihidupkan dok sudah bisa ya ya sudah dok silakan ya terima kasih untuk pertanyaan pertama mengenai screening jadi untuk kanker paru pedoman menyebutkan bahwa screening untuk kanker paru itu bisa dilakukan dengan load CT scan pada kelompok-kelompok yang berisiko kelompok berisiko itu apa high risk pasien itu yaitu usia di atas 50 tahun dengan jumlah rokok jadi dia berokok aktif dengan pack year nya itu 20 pack per year 20 pack year itu gimana ceritanya jadi dia merokok selama berapa tahun dikalikan dengan satu hari itu berapa pack jadi misalnya sehari satu pack dia merokok selama 20 tahun berarti 20 pack years dia 20 pack years kemudian dia usia 50 tahun berarti dia masuk kriteria high risk resiko tinggi screening nya apa dengan cara load CT scan LDCT nanti ketemu apa misalnya enggak ketemu nodul atau enggak ketemu apapun bisa diulang annually setiap tahun sekali tapi ketika ada ketemu nodul segera dilakukan pemeriksaan tambahan penunjang sedari awal kita bisa nemukan kasus seperti itu tentunya stage lebih awal bisa kita dapatkan itu untuk misalnya screening yang lainnya marker dan lain-lain itu mungkin lebih ke arah screening awal tapi kalau untuk screening yang direkomendasikan dari Catlin memang pada high risk pasien-pasien dengan risiko tinggi itu bisa dilakukan LDCT itu tadi kalau misalnya ada screening misalnya dengan screening yang dijelaskan tadi bisa dilakukan kemudian misalnya dia memang high risk bisa dilanjutkan dengan screening LDCT seperti itu dokter sekalian saya jawab sekalian ya silahkan untuk terapi gisi terapi gisi sangat penting pada semua kasus cancer pasien itu yang pertama dia sudah sakit karena cancernya jadi sel kanker itu kan bisa kemana-mana sampai ke sirkulasi dia bisa menyebabkan bahkan tanpa terapi itu sendiri aja tubuhnya sudah habis dia bisa sudah bisa mual muntah dengan paraneoplastik sindromnya apalagi dengan ditambah terapi misalnya terapi target apalagi kemoterapi tentunya masing-masing individu berbeda untuk terapi nutrisinya bisa dipilihkan terapi-terapi nutrisi yang tidak menimbulkan mual tidak menimbulkan muntah tidak membebani perut yang terlalu besar juga dihindari makanan-makanan yang misalnya mengandung oksidan tinggi makanan dengan cara dibakar juga dihindari makanan yang misalnya mentah itu sebaiknya dihindari pada pasien-pasien dengan cancer gitu ya sementara untuk kebutuhan nutrisi bisa dihitung berdasarkan berat badan dari pasien itu sendiri gitu mungkin itu kemudian mungkin ini yang terakhir dok apakah ada kalau ada riwayat keluarga jadi dari usia berapa screening rutinnya itu ya pada pasien-pasien dengan riwayat cancer pada keluarga screening bisa kita lakukan sedari awal dari awal mungkin kemudian bisa dilanjutkan untuk screeningnya apakah perlu 6 bulan sekali atau tahunan ldct-nya itu tergantung pemeriksaan awal yang kita temui karena apa riwayat keluarga riwayat cancer itu kan tanda putih genetic disease jadi penyakit genetik jadi ada yang merokok banyak banget nggak terkena cancer ada yang merokok dikit kena cancer ada yang tidak merokok kena cancer usia muda wanita seperti itu banyak faktor sebenarnya selain rokok termasuk paparan radon radon itu apa radon itu adalah sejenis peluruhan dari nuklir itu di tanah di dalam tanah itu ada radon itu di lingkungan kita ada tapi seberapa besar paparan radon di Indonesia mungkin belum belum begitu trend ya untuk pemeriksaan kadar radon di rumah kita itu juga faktor resiko terbesar kedua setelah merokok tentunya selain genetik karena kan ada modifiable dan non-modifiable yang non-modifiable ya tentunya genetik ketika sudah ada hasil genetik ada riwayat keluarga saran memang dilakukan screening tahunan seperti itu apalagi ketika ada memang riwayat keluarga ya jangan kita hindari faktor-faktor yang bisa dimodifikasi tadi merokok misalnya seperti itu sedikit pesan juga untuk di PPK 1 utamanya ya banyak kasus sebenarnya screening memang di Indonesia belum begitu jalan cuman kami sering menemukan kasus yaitu tadi TB utamanya TB TB paru pengobatan 1-2 bulan tidak respon masih dilanjutkan nah itu banyak sekali kasus seperti itu dan ternyata cancer nah gitu ada baiknya ketika kita mengobatin TB klinis respon kita evaluasi 1 bulan maksimal 2 bulan dan juga pasien diminta untuk ronsen fototorak kan puskesmas kadang tidak ada fototorak mungkin bisa kerjasama dia kan bisa bisa aja kerjasama seperti itu minim ketika ada fototorak dan fototorak tidak ada respons berat badan tidak respons kemudian secara klinis juga tidak baik sebelum kita lanjutkan sebelum panjang dengan lanjutkan terapi untuk bulan kedua ketiga dan seterusnya ada baiknya follow up lagi pikirkan kemungkinan diferensial diagnosis lainnya itu ya baik dok terima kasih oke ini pertanyaannya untuk bapak pertanyaan oke pertanyaannya untuk bapak wahid berapa nilai spesifik dan sensitivitas dalam pemeriksaan C-ARIS ya silahkan baik terima kasih dokter sindi seperti yang sudah disampaikan oleh dokter hartanot tadi karena bahwa kanker itu sebenarnya suatu penyakit kompleks yang ada kaitannya dengan gen ada faktor gen yang berpengaruh kemudian ada juga faktor lingkungan nah untuk permisaan C-ARIS sendiri karena ini posisinya sebagai prediksi risiko jadi bukan permisaan yang tidak menyatakan apabila hasilnya dia untuk high risk akan terkena kanker atau tidak jadi untuk mengetahui apakah apakah pasien tersebut ada gen yang dia berpotensi untuk C-AR namun untuk akurasinya sendiri kalau dilihat dari seberapa akurat alat atau metode ini yang digunakan untuk menganalisis varian gen untuk alatnya mikorai yang pro dia digunakan akurasinya menegati lebih dari 99% dokter jadi cukup tinggi ya iya dokter untuk akurasinya oke apakah ada pertanyaan lagi dari rekan sejawat untuk pertanyaan untuk dokter Kristanto mohon maaf karena beliau sudah ini ya sudah off karena sudah ada jadwal lain karena tadi sesi sudah ada di diskusi pertama baik sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari peserta oke mungkin saya bisa minta kepada pembicara dokter Hartanto Dino Broho spesialis paru konsultan onkologi dan Bapak Apotekar Wahid Rizka Saputra untuk memberikan pesan atau pesannya silakan sebelum kita menutup sesi menutup sesi ini siap terima kasih jadi sedikit pesan dari kami kanker paru itu satu bisa dihindari cara menghindarinya yaitu ya hindarilah faktor-faktor pencetusnya faktor-faktor risikonya utamanya merokok stop merokok atau hindari merokok yang kedua dari awal diagnosis tegak sedini mungkin Anda bergejala pasien bergejala lebih baik untuk prognosisnya gitu ya terima kasih baik silakan untuk Bapak Apotekar Wahid Rizka baik terima kasih dari Cindy untuk kesimpulan yang boleh saya ambil pada kesempatan kali ini adalah kami menyediakan permisaan searis yang dapat memprediksi risiko 13 jenis kanker yang paling banyak terpengaruh oleh faktor lingkungan dan faktor-faktor keluarga yang didelannya termasuk kanker payudara dan kanker paru dokter baik baik ya untuk para rekan sejawat terima kasih untuk waktunya sudah menyimak acara hari ini dan saya akan menutup sesi ilmiah ini terima kasih kepada dokter Hartanto Winnugroho spesialis paru konsultan onkologi dan terima kasih juga kepada Bapak Apotekar Wahid Rizka Saputra MFAM yang sudah mengisi sesi 2 sesi 3 dan 4 dari pertemuan ilmiah ini terima kasih dok saya kembalikan kepada MC silakan oke terima kasih waktunya buat dokter sindi dan para narasumber terima kasih juga untuk peparan materinya sangat bagus sekali dan disini saya akan melanjutkan terkait dari tayangan dari promo prodea dan tes prodea yang sudah bisa dikerjakan yang pertama disini saya akan memaparkan terkait dari tes biprodea ada tes yang namanya CRX diarix vascularis tendris prodea nutrigenomik imun rich dan prodea bone muscle and joint and genomic terus ada wellness genomic dan prodea skin and hair dan neurogenomic dan untuk informasi selanjutnya terkait dari World Cancer Day di 2022 di prodea ada kleris pemeriksaan paket wellness basic setiap melakukan pemeriksaan CRX dan keringanan biaya 20% untuk pemeriksaan PSA HPV DNA SSBC dan CRX untuk yang di periode 1 sampai 28 Februari 2022 nah terkait dari CRX sendiri ini untuk materi resiko genetik terhadap kanker sangat bermanfaat untuk menurunkan pajak pencegahan yang optimal terutama untuk dari pencegahan dari kanker payudara kanker cervix kanker kolorektal kanker lambung kanker hati kanker paru kanker pankreas kanker prostat kanker kandung ovarium kanker nasofaring kanker teroid dan kanker getah bening kanker yang terdeteksi lebih dini akan memiliki angka kesemuan yang lebih baik jadi disini sangat bermanfaat sekali untuk pemeriksaannya ya dok dan untuk dari promo World Cancer Day 2022 di Prodia juga ada pemeriksaan yang paket-paket juga terkirai screening dan deteksi dini meliputi dari PSA Free PSA SSBC HPVDNA AFP PIVK2 dan HE2 plus CA125 yang ada ke rumahnya juga untuk yang diagnoksis untuk di Prodia ada pemeriksaan BCR-ABL kualitatif mutasi Jektu leukimnya penotapping Sifra NSA dan SCC terkait dari tes targeted terapi di Prodia juga ada pemeriksaan BCR-ABL kualitatif mutasi EGFR CTDNA mutasi DNA juga dan mutasi Jektu dan untuk pemantauannya kami juga sudah sangat lengkap sekali untuk pemeriksaannya ada CEA CA199 CA724 CA153 HE4 CA125 Sifra NSA SCC PSA AFP PIVK2 dan BCR-ABL kualitatif nah disini untuk dari marker-marker dari cancer tadi kita ada keringan biaya 20% selama Februari 2022 dan untuk BALTI First kita juga ada keringan biaya 20% ini bisa memanfaatkan dari Prodia Mobile juga yang berlaku di tanggal 8 sampai 31 Maret 2022 dan untuk Prodia juga menyanyi home service juga di Prodia di Prodia di Prodia juga ada informasi terkait dari Tania kita bisa mengakses disini di kontak Prodia di 1500 830 kita juga bisa akan mendapat informasi terkait di promo event terus konsultasi dokter juga lokasi cabang pesan online cek hasil online juga kita bisa manfaatkan disini semua dan secara lengkap ada di Prodia terkait dari permintaan home service pun kita juga bisa melayani di Prodia juga ada layanan terkait dari Prodia in your car jadi kalau saya mau periksa ke Prodia di mana kita juga ada kenyamanan untuk merisaan tidak perlu juga turun on set di dalam Prodia kita bisa melayani lewat dalam mobil juga begitu dan untuk melayanan pesan online Prodia bisa melalui mobile dan layan home service melalui kontak Prodia di 150830 nah di Prodia juga ada layanan selanjutnya dan kenyamanan juga terkait dari Prodia mobile di mana dengan tajuk always in your hand just one click nah disini sangat bermanfaat sekali dengan manfaat kemudahannya hanya dengan sekali klik nanti timeline lebih fresh juga prioritas diantrian juga diutamakan user friendly dan jadwal chat dokter juga lebih lama dari jam 6 sampai jam 21 nah untuk dari peserta bapak ibu dokter semuanya mohon mengisi kuisioner dan sampai jumpa di webinar berikutnya di link kuisioner sebagai berikut di HTTPS di .ly absensi Prodia 26 Februari nah pengisian kuisioner ini merupakan syarat mendapatkan doorpress juga dan sertifikat nah silahkan dok untuk mempersingkat waktu saat ini saya juga mencapai terima kasih atas persisipasinya bapak ibu dokter sekalian dan semoga untuk informasi dan materi ilmiah di hari ini sangat bermanfaat buat semuanya dan kami juga haturkan terima kasih buat narasumber dan para peserta dan segala para pendukung dan akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat siang selamat siang